Long Chen memutuskan untuk tinggal bersama Yesuan untuk sementara waktu. Dia tidak memiliki tujuan saat ini, dan satu-satunya tujuannya adalah untuk mencapai alam bela diri dewa sesegera mungkin. Setelah Sumo pergi, Yesuan berbicara dengan Yesuan sebentar, lalu dia menatap Long Chen, melambaikan tangannya dan berkata, Kemarilah. Long Chen tidak tahu apa yang akan dilakukannya, tetapi dia tetap berjalan di depannya. Dia adalah wanita cantik yang langka, dan yang lebih penting, dia kuat dan pendiam. Meskipun dia tidak memiliki niat buruk, Long Chen merasa sedikit tidak nyaman berdiri di depannya dan ditatap oleh mata umumnya. Sepertinya masih banyak misteri tentangmu. Setiap orang punya rahasianya sendiri. Aku tidak akan memaksamu. Kau telah menyelamatkan nyawa saudaraku, dan kau bahkan menyelamatkannya dua kali. Apapun yang terjadi, aku harus memberimu sesuatu sebagai balasannya. Yesuan tersenyum dan berkata. Long Chen tidak menolak. Dia masih sangat lemah, dan Kaisar menghancurkan tentara, dan Kaisar menghancurkan tentara tidak cukup karena kekuatannya meningkat. Melihat Long Chen tidak menjawab, Yesuan berpikir sejenak. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia berkata, kamu baru saja keluar dari medan perang Neter, jadi kamu mungkin tidak tahu tentang acara akbar yang akan diadakan di kota Neter dalam sepuluh hari. Aku tidak tahu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Di hadapan Yesuan, dia bersikap seperti orang normal. Yesuan menjelaskan, di kota hantu, setiap beberapa tahun, ada kompetisi untuk para kultifator muda. Persyaratannya adalah mereka tidak boleh berusia lebih dari 50 tahun, dan mereka tidak boleh berada di bawah lapisan Tianqi ke-7. Mereka adalah generasi kultifator terbaru di kota hantu. Kamu ingin aku berpartisipasi dalam kompetisi ini? Sejujurnya, Long Chen telah berpartisipasi dalam banyak kompetisi, jadi dia tidak terlalu tertarik dengan kompetisi ini. Yesuan tersenyum dan berkata, tentu saja tidak sesederhana itu. Tentu saja, ini juga merupakan ujian bagimu. Aku berencana untuk menerima seorang murid, jadi aku sudah berjanji bahwa siapapun yang memenangkan kejuaraan kompetisi seni bela diri, aku akan menerimanya sebagai muridku. Yesuan ingin mengambil seorang murid. Long Chen tidak menduga hal ini. Setelah mendengar berita ini, Yesuan yang sedang berbaring di tempat tidur tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia buru-buru berkata, Saudara Chen, cepatlah setuju. Kakakku adalah seorang ahli di tingkat kelima alam bela diri ilahi. Di Istana Neraka yang tenang, dia adalah ahli terkuat dari keluarga Ye. Di Istana Neraka yang tenang, ada ratusan juta anak muda yang ingin menjadi muridnya, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang memenuhi syarat. Kamu harus berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri ini. Yesuan tampak sangat bersemangat. Dia percaya pada Long Chen. Selama Long Chen adalah saudaranya, dia akan sangat gembira ketika Yesuan mengemukakan masalah ini. Long Chen bukan orang bodoh. Yesuan tidak hanya kuat, tetapi dia juga sosok yang kuat. Dia mendapat dukungan dari keluarga Ye yang kuat, dan dia juga cantik. Merupakan impian banyak orang untuk menjalin hubungan dengan Yesuan. Selain itu, saudaranya, Yesuan, memperlakukan Long Chen seperti saudara. Jika Long Chen bisa menjadi murid Yesuan, hubungannya dengan Yesuan pasti akan semakin dekat. Yesuan menatap Long Chen dan melanjutkan, alasan mengapa aku tidak memberimu hadiah secara langsung adalah karena aku dapat melihat bahwa kamu memiliki hubungan yang baik dengan saudaraku, dan aku tidak ingin menggunakan kata hadiah untuk menodai persahabatanmu. Kedua, dan ini sangat penting, keluarga Ye kami paling terkenal dengan garis keturunan tujuh pembunuh kami. Garis keturunan murid-murid keluarga Ye kami secara alami lebih tebal daripada yang lain, dan ketika kami bertarung, kami dapat melepaskan sejumlah besar ki pembunuh, yang dapat digunakan sebagai suplemen untuk Yuan Ilahi kami, membentuk metode pembunuhan yang mengerikan. Membunuh adalah spesialisasi keluarga Ye kami, dan aku perhatikan bahwa kamu juga memiliki ki pembunuh yang luar biasa. Jika aku harus memilih seorang murid, aku pasti akan memilih seseorang dengan ki pembunuh yang kuat, dan kamu sangat cocok. Yesuan menatap Long Chen dan melanjutkan, alasan mengapa aku tidak memberimu hadiah secara langsung adalah karena aku dapat melihat bahwa kamu memiliki hubungan yang baik dengan saudaraku, dan aku tidak ingin menggunakan kata hadiah untuk menodai persahabatanmu. Dari penampilannya, Long Chen benar-benar tidak tahu bahwa keluarga Ye sebenarnya adalah keluarga yang ahli dalam pembunuhan. Namun, memikirkannya, Yesuan mungkin pergi ke medan perang neter untuk merangsang niat membunuhnya melalui pertempuran. Yesuan memberi kesan bahwa dia memiliki penampilan yang mengesankan, sementara Yesuan memberi kesan bahwa dia pendiam dan menyenangkan. Sulit membayangkan bahwa keduanya benar-benar pandai membunuh. Pada saat ini, Long Chen memperhatikan bahwa di leher Yesuan, ada Liontin Gyok merah darah. Liontin Gyok ini menempel di kulitnya yang seputih salju, dan di bawahnya ada jurang yang akan membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Long Chen awalnya tidak memperhatikan Liontin Gyok merah darah ini, tetapi sekarang setelah dia melihat lebih dekat, Liontin Gyok itu diukir dengan teratai merah darah yang sedang mekar penuh. Itu indah dan mempesona, dan memiliki kekuatan yang dapat memikat hati orang. Long Chen, apa keputusanmu? Yesuan tidak memaksa Long Chen, tetapi dia meminta pendapatnya. Sejak saat itu, dia sudah sangat menghormati Long Chen. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku akan hadir, kata Long Chen sambil mengangguk. Jika dia bisa menjadi murid penguasa kota yang cantik ini, kehidupan Long Chen akan berubah. Di ibu kota Spekter, dan bahkan di seluruh prefektur Neter, dia akan memiliki dukungan yang kuat. Jika seseorang seperti Song yang ingin menggertaknya, dia harus mempertimbangkan Yesuan. Mendengar perkataan Long Chen, Yesuan dan kakaknya tersenyum penuh pengertian. Mereka saling memandang dan tersenyum. Tentu saja, jika kamu tidak bisa menang, kamu tidak bisa menjadi muridku. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri, tetapi aku punya harapan besar padamu. Yesuan tersenyum manis. Kecuali seorang kultifator dari alam bela diri dewa muncul, tidak ada seorang pun di alam bela diri langit yang dapat mengalahkanku. Kata Long Chen dengan tegas. Saat ini, dengan kecepatannya saja, dia adalah pembunuh di alam Sky Martial Arts. Bahkan para kultifator di alam Sky Martial Arts ke-9 seperti kubis di matanya. Yesuan sedikit tersentuh oleh rasa percaya dirinya. Ketika dia seusia dan sekuat Long Chen, dia yakin bahwa dia tidak sekuat Long Chen. Jangan khawatir. Tidak banyak orang di bawah usia 50 yang bisa mencapai alam seni bela diri dewa. Selain saudaraku, ada beberapa jenius di prefektur Neter, kata Yesuan lembut. Dengan cara ini, Long Chen merasa lebih nyaman. Dia akhirnya menerima posisi sebagai murid penguasa kota yang tampan itu. Baginya, itu seperti kue yang jatuh dari langit. Bagus, sangat bagus. Kakak Chen, sekarang setelah kau menjadi murid kakakku, hubungan kita akan berubah di masa depan. Kita tidak akan lagi menjadi saudara, tetapi paman dan keponakan. Yesuan berkata dengan puas. Jangan banyak bicara. Istirahatlah yang cukup, kata Long Chen sambil tersenyum. Melihat hubungan Long Chen dan Yesuan yang begitu baik, penguasa kota yang cantik itu sangat senang. Ia melanjutkan, mengambilmu sebagai muridku hanyalah sebuah ide yang muncul beberapa hari yang lalu, tetapi berita itu telah menyebar. Kau harus mempersiapkan diri dengan baik jika ada kultifator kuat yang datang. Selain itu, jika kau menjadi juara, ada hadiah lain, yaitu senjata bela diri dewa tingkat 3. Darah terapung, alasan mengapa aku ingin mengambilmu sebagai muridku adalah karena kau adalah seorang kultifator pedang dan pemahamanmu tentang seni pedang tidak rendah. Ku rasa kau telah mencapai tingkat ketiga. Long Chen mengangguk. Mata wanita ini sangat tajam. Dia telah melihat latar belakang Long Chen dengan sangat cepat. Kita adalah kakak dan adik. Kakaku menggunakan pisau dan aku menggunakan pedang. Apakah kamu tahu cara menggunakan pedang? Tanya Yesuan. Dia jago dalam ilmu pedang. Jika Long Chen tahu cara menggunakan pedang, maka dia akan menjadi murid yang sempurna. Tentu saja. Long Chen juga pernah menggunakan pedang sebelumnya. Roh pedang Yin Yang yang diperolehnya juga merupakan pengguna pedang. Faktanya, pedang adalah senjata yang paling cocok untuknya. Di antara semua senjata, pedang adalah rajanya. Melihat Long Chen, Yesuan bahkan lebih puas. Di klan Ye, ada total dua senjata peringkat dewa tingkat tiga, Floating Blood. Salah satunya digunakan oleh adik laki-lakiku. Kau seharusnya melihat pedang merah darah miliknya, kan? Itu adalah senjata peringkat dewa tingkat tiga. Jika kau bisa menggali semua potensinya, kekuatannya tidak akan terbatas. Ada pun hadiah kompetisi bela diri, Floating Snow, itu adalah senjata lainnya. Ini adalah pedang panjang merah darah. Jika kau menjadi juara, pedang peringkat dewa tingkat tiga ini akan menjadi milikmu. Kaisar penghancur tentara milik Long Chen hanyalah senjata bela diri dewa tingkat satu. Senjata bela diri dewa tingkat tiga dimaksudkan untuk digunakan oleh para kultifator alam surga, jadi itu wajar saja. Kaisar penghancur tentara jelas tidak sebanding. Ditambah lagi, pedang panjang berwarna merah darah. Darah melambangkan niat membunuh. Pedang bernama Floating Blood ini jelas cocok untuk Long Chen. Identitas seorang murid, senjata bela diri dewa tingkat tiga, darah mengambang. Itu belum semuanya. Kemudian, Ye Suan melanjutkan, pedang dewa darah terapung adalah hadiah untuk sang juara. Jika hanya pedang dewa darah terapung, kau tidak akan bisa menggunakannya jika kau tidak memiliki keterampilan bertarung yang sesuai. Bagaimana dengan ini? Selama kau menjadi juara kompetisi, aku akan mengajarkanmu keterampilan bertarung keluarga Ye, bencana pembunuhan. Ini juga keterampilan bertarung yang sedang dilatih oleh saudaraku saat ini, itu juga berada di peringkat ketiga alam dewa. Di keluarga Ye kami, sebagian besar prajurit yang kuat sedang melatih bencana pembunuhan ini. Tentu saja, prasyaratnya adalah kau memiliki pemahaman yang cukup untuk melatih bencana pembunuhan ini. Demikian pula, jika kau tidak memiliki alam bela diri dewa Zen Yuan, kau tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk melakukan bencana pembunuhan. Dia bahkan mengeluarkan floating blood dan killing calamity, yang menunjukkan betapa Ye Suan menghargai Long Chen. Terima kasih. Long Chen menggertakkan giginya, menganggup dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah apa yang pantas kamu dapatkan. Ditambah lagi, kamu belum memenangkan kejuaraan. Ada begitu banyak variabel, siapa tahu jika hal-hal ini akan diberikan kepada orang lain. Ye Suan sedang dalam suasana hati yang sangat baik, katanya sambil tersenyum di tempat tidurnya. Tunggu saja dan lihat saja. Long Chen melambaikan tangannya. Baiklah, kalian bicara saja, aku pergi dulu. Jaga diri dan istirahatlah dengan baik. Kalimat terakhir Ye Suan diucapkan kepada Ye Suan. Setelah itu, dia pergi. Dia baru saja membangkitkan indera keilahiannya, dan seluruh rumah wali kota berada di bawah kendalinya. Long Chen merasa seperti sedang bermimpi. Dia tidak pernah menyangka bahwa menyelamatkan Ye Suan dua kali akan memberinya kesempatan sebesar itu. Di rumah wali kota ini, jika Ye Suan ingin menguping, dia akan bisa mendengar setiap pembicaraan di antara mereka berdua. Karena itu, mereka berdua berhenti memikirkan Sumo. 932 Ketika Sumo keluar dari rumah besar itu, Song yang sudah menunggu di luar. Song yang hanyalah seorang Ciliar. Tanpa perintah Ye Suan, seorang Ciliar tidak memiliki hak untuk memasuki rumah besar itu, jadi dia hanya bisa menunggu di luar. Long Chen ini berani keluar dari kamp pelatihan tentara Neter dan masuk ke dalam rumah besar. Kurasa tidak lama lagi seseorang akan mematahkan kakinya dan melemparnya keluar. Begitu Song yang memikirkan hal ini, dia melihat Sumo keluar. Sumo adalah tokoh tertinggi di Neter Army dari Neter Army. Song yang hanya seorang Ciliar, tetapi setelah melihat ahli super ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Long Chen tidak melakukan ini sebelumnya. Sumo tampaknya tidak dalam suasana hati yang baik, jadi dia mengabaikan Song yang. Melihat Sumo mengabaikannya dan berjalan melewatinya, Song yang merasa aneh. Dia segera berdiri dan mengikuti Sumo, Jenderal Mo, saya adalah seorang Ciliar dari Batalion Serigala Liar, Song yang, saya punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda. Sumo mengabaikannya dan terus berjalan. Ada seorang prajurit tentara Neter bernama Long Chen yang mengabaikan perintah seorang Ciliar dan menyerbu keluar dari kamp pelatihan tentara Neter. Selain itu, ia bahkan menyerbu ke dalam rumah tuan kota. Saya ingin bertanya apakah saya dapat memerintahkan agar Long Chen ditangkap dan dihukum sesuai dengan disiplin militer. Setelah mengatakan ini, Song yang menatap Sumo dengan penuh harap. Namun siapa sangka Sumo hanya akan menatapnya dingin, lalu melanjutkan perjalanannya menuju bagian timur kota. Hal ini membuat Song yang tercengang. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Sumo adalah tipe orang yang dapat dengan mudah menghancurkan Song yang hingga mati. Tatapan dingin darinya saja sudah cukup untuk membuat Song yang gemetar ketakutan. Dia punya firasat bahwa jika bukan karena mereka berada di tempat yang tepat, Sumo pasti sudah mencabik-cabiknya. Apa yang terjadi? Song yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia samar-samar bisa menebak bahwa Sumo sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Setelah menyadari hal ini, Song yang kembali berkeringat dingin. Dia tidak berani melakukan apapun di belakangnya. Dia menatap bagian belakang sosok di depannya dengan hormat. Dia hanya bisa mengikuti Sumo dan menuju ke sisi timur kota, menuju kampelatihan tentara nether. Yesuan akhir-akhir ini sangat waspada, dia telah menggunakan indera ilahinya untuk memantau sekeliling istana. Ketika Sumo berjalan keluar dari jangkauan indera ilahi Yesuan, seluruh tubuhnya diselimuti api ungu, dan siluet burung dewa ungu muncul di belakangnya. Song yang berlutut di tanah kesakitan. Aura kuat ini telah membuatnya kehilangan semua kemampuan untuk melawan, dan rasa takut muncul di hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Marsikal Sumo di istana Tuan Kota hingga membuatnya begitu marah? Song yang bertanya-tanya. Song yang... Tiba-tiba, Sumo berhenti, menoleh dan berkata kepada Song yang yang berkeringat deras. Song yang bergegas berlari menuju Sumo. Ceritakan semua yang kau ketahui tentang Longchen, kata Sumo dingin. Song yang diam-diam senang. Dia tahu bahwa Longchen pasti telah menyinggung Sumo. Kali ini, Longchen pasti akan tamat. Karena itu, dia memberitahu Sumo semua detailnya. Sejak pertama kali dia melihat Longchen hingga sekarang, semuanya masuk ke telinga Sumo tanpa ada satu detail pun yang terlewat. Bisakah dia mengalahkan lawan dari alam bela diri surga ke-9? Sumo menyipitkan matanya, berhenti sejenak, lalu melanjutkan, dia adalah dermawan besar bagi Yesuan, jadi Yesuan pasti akan memberinya hadiah. Masih ada 10 hari tersisa sebelum kompetisi seni bela diri. Ketika Yesuan ingin menerima seorang murid, saya pikir dia akan merekomendasikan anak itu untuk berpartisipasi. Apa? Apa yang harus kulakukan? Longchen mungkin menang. Kata Song yang, matanya terbelalak. Jika Longchen menjadi murid Yesuan, Song yang tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk membalaskan dendam cucunya. Dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Bocah itu agak aneh. Dia baru berada di lapisan Tianqi ke-7, tapi dia sangat kuat. Pasti ada sesuatu yang aneh tentangnya. Aku tidak bisa meremehkannya. Song yang, aku akan memberimu misi. Pergilah ke kota Sueyang dan panggil Sue Sue kembali. Mata Song yang berbinar kagum. Ia berkata tergesa-gesa, Komandanmu, Anda ingin Nona Sue Sue ikut serta dalam kompetisi dan menjadi murid Yesuan. Nona Sue Sue masih sangat muda, tetapi ia sudah berada di alam bela diri dewa. Ia hanya sedikit kurang berbakat daripada Yesuan. Ia jelas kandidat terbaik. Ditambah lagi, ia sangat kuat. Pergilah, jangan bicara omong kosong. Ingatlah untuk menjaga mulutmu. Jika pembicaraan kita bocor, bukan hanya kamu, tetapi keluargamu dan anak-anak harammu di luar juga akan kubunuh. Setelah Sumo selesai berbicara, dia berbalik dan memasuki kamp pelatihan tentara Neterward. Song yang segera menutup mulutnya, tetapi kakinya masih gemetar. Song yang memanggil kuda perang dunia bawah tingkat tinggi dari cincin ruang miliknya, dan secepat kilat, dia pun menghilang dari kota penguasa hantu. Adapun Sumo, setelah kembali ke aulanya sendiri, dia duduk bersila di tengah aula dan memejamkan mata untuk beristirahat. Suyi, aku sudah melihat pemuda yang menyelamatkan Yesuan dua kali. Setelah Sumo selesai berbicara, seorang kultifator berpakaian hitam keluar dari belakangnya dan berlutut di depannya. Dia berkata dengan ketakutan, Komandan Mo, bukannya aku tidak bisa melakukannya, tetapi pemuda itu terlalu aneh. Setiap kali dia menyelamatkan Yesuan, itu tidak terbayangkan. Jika bukan karena dia, Yesuan pasti sudah kubunuh. Sumo meliriknya dan berkata, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Pria bernama Suyi berkata dengan takut, aku akan memikirkan cara lain. Lain kali, aku pasti akan membunuh Yesuan dan menyelesaikan misi. Omong kosong, Sumo sangat marah. Tiba-tiba, api ungu melesat keluar dan menjatuhkan Suyi ke tanah. Suyi merangkak ketakutan dan berkata dengan gugup, Komandan Mo, harap tenang. Tenang saja, he he, kau benar-benar terlalu banyak berpikir. Sekarang setelah kita memberitahu mereka, Yesuan pasti akan tinggal di istana hantu selama beberapa bulan ke depan. Bagaimana kau akan membunuhnya? Sumo tersenyum dingin. Aku, aku pasti punya caranya. Bagaimana caranya agar kau bisa lolos dari indera ketuhanan Yesuan? Tanya Sumo. Pada saat ini, Suyi tidak bisa berkata apa-apa. Dia berlutut di tanah dan mengangkat kepalanya untuk melihat Sumo. Dari nada bicara Sumo, dia samar-samar bisa menebak apa yang sedang terjadi. Maafkan aku, Suyi, aku tidak punya kekurangan. Hari ini, Yesuan sudah mencurigaiku, dia hanya tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak ingin ada kerugian. Mendengar ini, Suyi sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia mengangkat kepalanya dengan putus asa dan berkata dengan sedih, Komandan Mo, aku telah setia kepada keluarga Su selama ribuan tahun. Aku telah memberikan kontribusi besar kepada keluarga Su. Kau tidak dapat melakukan ini padaku. Setelah berkata demikian, dia berdiri dan hendak melarikan diri. Tetapi pada saat itu, api umu Sumo benar-benar menelan ahli yang berada di alam bela diri suci tingkat kedua ini. Hanya dalam sekejap mata, Suyi benar-benar menghilang dari istana. Ini adalah istana Sumo, bernama Istana Tinta Ungu. Ketika sosok Suyi benar-benar menghilang, Sumo menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mendesah. Suyi, sebenarnya aku tidak ingin membunuhmu, tetapi rencanaku tidak boleh ada cacat. Bagaimanapun, masalah ini terlalu penting bagiku. Aku bahkan bisa menyerah pada Yesuan, yang telah kukejar selama bertahun-tahun, apalagi dirimu. Ketika memikirkan Yesuan, mata Sumo dipenuhi dengan emosi. Di antara emosi-emosi ini, ada rasa posesif, permusuhan, ketidakberdayaan, dan banyak emosi lainnya. Beberapa hari kemudian, di kamp pelatihan pasukan dunia bawah, seorang pria dan seorang wanita turun dari kuda perang dunia bawah. Keduanya mengenakan baju perang dunia bawah berwarna hitam pekat. Pria itu adalah Song yang tua, dan wanita itu tentu saja adalah gadis bernama Susue yang ingin dibawa kembali oleh Sumo. Wanita ini juga merupakan anggota pasukan dunia bawah. Dia mengenakan baju zirah pertempuran dunia bawah berwarna hitam pekat dengan pola hijau tua. Meskipun dia terbungkus baju zirah tebal, orang masih bisa melihat sosoknya yang menakjubkan. Kulitnya yang seputih salju dan seputih giok membentuk kontras yang kuat dengan baju zirah hitamnya. Aura dingin terpancar dari tubuhnya. Temperamennya cukup mirip dengan Sumo, keduanya suram dan membuat orang merasa menyeramkan. Setelah kepalanya dipenggal, rambut hitam panjang gadis itu terurai. Penampilannya memang tak tertandingi. Hidungnya yang mancung seperti giok, dan wajahnya yang putih dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Wanita seperti ini cepat dan tegas, serta memiliki aura yang tak terlukiskan. Meskipun kekuatan Song yang sama dengan miliknya, dihadapannya, dia tidak punya pilihan selain tunduk dan dengan hormat meminta Susue untuk turun. Setelah turun dari kuda Perang Dunia Bawah, Susue tidak mengatakan apa-apa. Dia memutar tubuhnya yang mengesankan di bawah baju Perang Dunia Bawah dan berjalan ke arah Istana Tinta Ungu. Jika Sumo ingin melihatnya, dia tentu akan menunggunya di sana. Gadis ini membuat keributan di kam pelatihan Tentara Dunia Bawah, yang jumlah prianya lebih banyak daripada pria. Pada dasarnya, para prajurit Tentara Dunia Bawah menatapnya kosong saat dia lewat, lalu berbisik kepada yang lain tentang gadis ini. Kudengar Susue adalah anggota keluarga Jendral Mo. Meskipun dia bukan keturunan langsung seperti Jendral Mo, dia mungkin orang yang punya pengaruh di cabang itu. Awalnya dia berada di kota hantu, tetapi beberapa tahun ini, kebetulan gilirannya untuk menjalankan misi, jadi dia dipindahkan ke kota pusat Sueyang. Susue ini dikenal sebagai jenius nomor satu di generasi muda kota hantu. Kudengar dia sudah memasuki alam bela diri ilahi lebih dari 10 tahun yang lalu. Sekarang, usianya bahkan belum mencapai 50 tahun. Dengan bakat seperti itu, hanya adik dari tuan kota, Yesuan, yang baru saja tiba, yang sedikit lebih kuat dari Susue. 933 Persetan denganmu. Kalau begitu, aku akan kecewa. Apa? Kau tertarik pada Nona Susue, seorang jenius. Kau harus segera bangun. Kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan orang seperti itu. Tunggu sampai kau berhasil mencapai alam Tian ke-9, baru kau bisa bermimpi tentang itu. Tentu saja tidak, tapi Susue adalah Dewi di hatiku. Siapa yang menginginkan Dewi mereka menikah begitu saja. Sepanjang jalan, Susue bisa mendengar celote para penonton di mana-mana. Beberapa kata-katanya sangat langsung, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, senyum langka muncul di wajahnya. Dia menyukai perasaan dibicarakan dan dikagumi. Sudah lama aku tidak kembali ke kota hantu. Aku ingin tahu apa yang terjadi di kota hantu. Kata Susue sambil melihat sekeliling dan tersenyum. Tidak ada yang berubah. Beberapa wajah lama telah menghilang, tetapi beberapa wajah baru telah muncul. Kecepatan penggantian pasukan Neterward selalu sangat menakutkan. Dulu, saat Susue masih di kota hantu, kau tidak tahu betapa mengerikannya dia. Dia hampir mematahkan kecepatan General Moe dalam memahami Ki Hantu. Dia adalah juara dalam semua jenis pertempuran. Dia adalah incaran semua kultifator muda. Dia pergi ke medan perang Neterward untuk berkultifasi. Ku dengar dia pernah membunuh seorang kultifator alam bela diri ilahi dengan tangannya sendiri. Klansu memiliki tubuh Phoenix Ungu. Ku dengar meskipun Susue bukan keturunan langsung Klansu, dia telah membangkitkan tubuh Phoenix Ungu. Itulah sebabnya General Moe sangat menghormatinya. Jabatan General Moe di Klansu adalah salah satu yang tertinggi. Susue langsung menjadi anggota berpangkat tinggi di Klansu. Tidak banyak orang di seluruh prefektur Neterward yang memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Mendengar pujian itu, Susue pun tiba di Istana Tinta Ungu. Ia sangat mengenal orang-orang di sana. Bahkan tanpa ada yang membimbingnya, ia tetap dapat menemukan jalannya. Salam, Nona Susue. Di depan gerbang Istana Tinta Ungu, dua kapten dari alam bela diri ilahi kedua sedikit membungkuk kepada Susue. Susue masih berada di alam bela diri ilahi kedua. Menurut aturan tentara Neterward, Susue seharusnya menjadi orang yang tunduk kepada mereka. Namun karena status istimewanya, mereka hanya dapat mengubahnya. Susue tidak memperhatikan mereka dan langsung berjalan ke Istana Tinta Ungu. Kekuatan Sumo telah mencapai level keempat alam bela diri ilahi, puncak alam bela diri ekstrim. Dia hanya selangkah lagi dari Yesuan. Indra ilahi Yesuan memiliki jangkauan 10 mil, sedangkan indra ilahi Sumo telah mencapai 7 mil. Kedatangan Susue tentu saja ada dalam perhitungannya. Duduk di ujung aula, Sumo memperhatikan sosok Susue yang lincah dalam Neterward Battle Armor berjalan ke aula selangkah demi selangkah. Matanya bersinar penuh nafsu. Sudah terlalu lama sejak dia menyentuh seorang wanita. Melihat Sumo, ekspresi Susue langsung berubah dari dingin menjadi berapi-api. Gadis muda yang sebelumnya menakutkan dan muram kini tersenyum manis. Dia berlutut di kaki Sumo dan berkata dengan lembut, Susue memberi hormat kepada Jendralmu. Bangunlah, biarkan aku melihatmu baik-baik. Suara Sumo menunjukkan senyum puas. Baru saat itulah Susue berdiri, membiarkan tatapan Sumo mengamati sosoknya yang mengesankan. «Sue, er, duduklah di pangkuanku», kata Sumo. «Uhuh, Susue menganggup malu-malu. Ia memegang leher Sumo dan duduk di pangkuannya, menatap Sumo dengan penuh kasih sayang. «Apakah kau tidak akan melepaskan Neterward Battle Armor?», tanya Sumo sambil tersenyum. «Aku tidak akan melepasnya. Kita bicarakan bisnis dulu», kata Susue nakal. «Baiklah. Sumo juga memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya. Pada saat ini, dia memberitahu Susue satu per satu. «Mengapa kau memintaku untuk kembali secepat ini? Bukankah wanita jalang Yesuan telah menetapkan batas kekuatanmu? Hanya ketika kau mencapai tingkat kelima alam bela diri ilahi, kau dapat menikahinya». Berbicara tentang Yesuan, mata Susue dipenuhi dengan kecemburuan dan kemarahan. Saat ia lahir, kecantikan Yesuan telah mencapai titik di mana semua orang mengenalnya, dan semua orang mengaguminya. Tidak mudah baginya untuk sampai ke tempatnya saat ini, dan kini ia memiliki kemungkinan untuk mengejar Yesuan. Tingkat kelima alam bela diri ilahi tidak semudah itu untuk dicapai. «Meskipun aku tidak jauh dari sana, masih sepuluh tahun lagi. Aku tidak sabar menunggu sepuluh tahun lagi. Ditambah lagi, ada perubahan baru-baru ini», kata Sumo dengan suara yang dalam. «Perubahan apa?» Susue memiringkan kepalanya dan bertanya dengan penuh minat. Bulu matanya sangat panjang dan sedikit melengkung ke atas, membuatnya tampak seperti orang yang licik. Ditambah dengan matanya yang cerdas, dia terlihat sangat imut. Saudara laki-laki Yesuan, seorang jenius berusia 29 tahun dari alam bela diri ilahi tingkat pertama. Dia datang ke kota hantu dan mungkin akan tinggal bersama Yesuan mulai sekarang. Kata Sumo. «Aneh sekali. Apa hubungannya kedatangan saudara laki-laki Yesuan dengan hakmu untuk menggunakan batu giyok teratai merah?» Tanya Susue dengan gugup. Sumo meninju meja di sebelahnya dengan ringan. Susue, pikirkanlah, batu diok teratai merah dapat memelihara jiwa bela diri, meningkatkan kekuatan pemahaman, membantu kultivasi, dan bahkan dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Batu diok teratai merah lah yang telah membantu Yesuan menjadi lebih kuat dariku sejak dia masih kecil. Namun sekarang, kultivasi Yesuan hampir mencapai puncaknya, dia berdiri di puncak prefektur neraka yang tenang dan mendukung seluruh klan Ye. Saat ini, saudara laki-lakinya tinggal bersamanya sepanjang tahun, dan dia juga seorang jenius. «Menurutmu apa yang akan terjadi?» kata Sumo dengan suara yang dalam. Susue tiba-tiba mengerti dan berkata dengan takut, kemungkinan besar Yesuan akan mewariskan giyok teratai merah kepada Yesuan. Bagaimanapun, setelah seribu tahun, Yesuan akan mengambil alih posisinya, jadi dia harus memikirkan masa depan klan Ye. Giyok teratai merah memiliki fungsi magis, yaitu, selama pewaris giyok teratai merah telah tidur dengan pewaris giyok teratai merah, dia akan dapat menggunakan sebagian giyok teratai merah. Setidaknya, akan mudah untuk mengendalikannya. Itulah sebabnya kamu ingin menikahi Yesuan, wanita jalang itu terlalu konservatif. Berbicara tentang Yesuan, mata susue dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian. Dia mengepalkan tangannya rat-rat. Jika giyok teratai merah diwariskan kepada adik laki-lakinya, maka semua usaha yang telah kulakukan untuk Yesuan selama bertahun-tahun, semua usaha yang telah kulakukan untuk membesarkannya, semuanya akan sia-sia. Sumo berkata dengan gugup. Tujuannya adalah untuk memiliki tubuh Yesuan, barulah dia akan mempunyai hak untuk menggunakan Red Lotus Jade. Susue, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba punya ide. Jika Red Lotus Jade diberikan kepada Yesuan, itu akan lebih mudah. Dia bisa merayu Yesuan dan mereka berdua akan bersama. Pada saat itu, Susue juga akan mampu mengendalikan Red Lotus Jade. Namun, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Dia tahu bahwa Sumo pasti ingin melakukannya. Alasan mengapa dia tidak mengatakannya dengan lantang adalah karena dia sekarang menjadi milik eksklusif Sumo. Bagaimana Sumo bisa memberikannya kepada seorang pemuda seperti Yesuan? Kedua, dia bukan keturunan langsung dari klansu, jadi dia tidak bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari para pemimpin klansu. Mereka tidak akan rela membiarkan Red Lotus Jade berada di tangan seseorang yang tidak memiliki kepercayaan penuh. Oleh karena itu, dia cukup pintar untuk tutup mulut. Dia masih muda, dia hanya berada di level pertama alam bela diri dewa. Jika bukan karena perlindungan Sumo, dia tidak akan memiliki status seperti sekarang. Status itu membuatnya sangat enggan berpisah dengannya. Komandan Mo, setelah Yesuan datang, apa yang akan kamu lakukan? Susue mengganti topik pembicaraan. Itulah yang paling penting. Aku mengirim Suyi untuk membunuh Yesuan. Pertama kali di kota hantu, tetapi seorang anak muda yang aneh menyelamatkan Yesuan. Setelah itu, Yesuan dan anak muda itu bergabung dengan pasukan Neterward dan pergi ke medan perang Neterward untuk berlatih. Aku mengirim Suyi ke medan perang Neterward untuk membunuh Yesuan, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan anak muda bernama Longchen, yang menyelamatkan Yesuan dan membawanya kembali ke istana Neterward. Anak muda itu sangat kuat. Dia menyelamatkan Yesuan dari Suyi. Mungkinkah dia berada di level kedua alam bela diri dewa? Kata Susue dengan kaget. Tidak, dia sudah diperiksa. Dia berada di level ketujuh alam bela diri surga, tetapi dia memiliki banyak keterampilan sihir. Sambil berhenti sejenak, Sumo mengeluarkan beberapa lembar kertas dari cincinnya dan berkata, ini yang kusuruh orang-orang untuk atur. Ini tentang anak laki-laki bernama Longchen. Dan coba lihat, Susue menyadari keseriusan masalah ini. Itu benar-benar terlalu kebetulan. Dia membaca kertas-kertas itu dari atas ke bawah, dan wajahnya sedikit terkejut, tetapi juga sedikit meremehkan. Dia berkata, kemampuan bertarungnya yang sebenarnya seharusnya berada di tingkat ke sembilan alam bela diri surga. Pada dasarnya, hanya ada sedikit orang di tingkat ke sembilan alam bela diri surga yang dapat menandinginya, tetapi dia memiliki banyak cara untuk melarikan diri. Itulah sebabnya dia dapat membawa Yesuan dan melarikan diri. Anak laki-laki itu tidak seaneh yang kukira. Tetapi masalahnya adalah dia tidak membunuh Yesuan dua kali, yang pasti membuat bajingan itu curiga. Kita sudah memperingatkannya. Jika kita melakukan gerakan lain, kita pasti akan terbongkar. Selanjutnya, tidak cocok untuk melakukan gerakan pada Yesuan. Sepertinya kita hanya dapat membuat rencana jangka panjang. Pikiranmu sangat sejalan dengan pikiranku. Sumo menatap Susue dengan sedikit pujian. Telapak tangannya yang lebar mengusap pantat Susue yang berbentuk bagus. Susue mengerang dan jatuh ke pelukan Sumo. Dia menepuk dada Sumo dengan lembut dan berkata dengan suara yang manis, Bajingan, kau masih belum memberitahuku mengapa kau memanggilku kembali. Sumo tersenyum dan berkata, Tentu saja karena aku merindukanmu. Ayahmu Sutian dan beberapa orang lainnya semuanya berjaga di laut darah neter. Biasanya, tidak ada satu orang pun yang bisa diajak bicara. Selain itu, dengan adanya Yesuan di sana, aku harus berpura-pura menjadi seorang pria sejati. Sungguh menyesakkan. Kau kembali tepat waktu. Sial, ini jelas tidak sesederhana itu. Kau pasti ingin aku melakukan pekerjaan berat untukmu. Susue tersenyum manis dan berkata sambil menatap Sumo. 934. Susue terkejut dan bertanya, Apa kau bercanda? Dia sudah cukup terkenal. Mengapa dia harus bersaing dengan anak-anak alam bela diri langit untuk memperebutkan kejuaraan? Bukankah itu lelucon? Yesuan telah membuat keputusan kali ini. Dia ingin menjadikan juara kompetisi ini sebagai muridnya dan mengajarinya keterampilan bertarung keluarga Ye. Longchen itu telah banyak membantu keluarga Ye, jadi kupikir dia pasti akan menjadikan Longchen sebagai muridnya. Bocah itu adalah orang yang berbahaya, jadi kita harus keluar dari sini secepatnya. Kita tidak bisa membiarkan Yesuan menjadikannya muridnya. Ditambah lagi, jika kamu pergi ke rumah gubernur, kamu dapat membantu keluarga Su mendapatkan lebih banyak informasi. Jika kamu dapat memberikan kontribusi yang besar, itu akan sangat membantu kamu dan ayahmu. Sumo berkata dengan serius. Susue akhirnya mengerti. Dia berpikir sejenak, lalu menganggup dan berkata, karena ada hal yang baik, maka aku pasti akan pergi. Hadiah untuk juara kompetisi ini adalah dua senjata kelas tiga kelas ilahi milik keluarga Ye, salah satunya adalah darah terapung. Meskipun kamu bukan seniman bela diri pedang, tetapi dengan bantuan Yesuan, akan mudah bagimu untuk menjadi seniman bela diri pedang. Seni pedang tingkat pertama dan kedua relatif mudah dicapai. Lagi pula, kamu memiliki jiwa senjata, kamu hanya belum mengembangkannya. Ditambah lagi, kupikir jika kamu menjadi murid Yesuan dan memenangkan hatinya, dia juga akan mengajarimu keterampilan pertempuran kelas tiga kelas ilahi milik keluarga Ye, Killing Tribulation. Itu akan sangat bermanfaat untukmu. Sumo bersikap perhatian padanya. Susue menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan tidak senang, baiklah, tapi aku harus memanggil tuannya setiap hari di bawah perintah jalan ini dan berpura-pura menghormatinya. Sungguh pekerjaan yang sulit. Justru karena masalah inilah aku butuh suer untuk ikut berpartisipasi. Sumo tertawa dan menempelkan telapak tangannya di dada Susue. Susue mendorongnya dengan marah dan berkata, Jendral Mo, apakah ayahku masih berada di Laut Darah Neter? Mengapa kau tidak memanggilnya kembali? Aku sedikit merindukannya, dan tidak perlu ada begitu banyak orang yang menjaga di sana. Baiklah, Sumo sedang terburu-buru, jadi dia bisa melakukan apapun yang dikatakannya. Susue masih memikirkan apa yang telah terjadi. Selama beberapa ratus tahun, kalian semua telah bekerja keras untuk makam dewa pembunuh di Laut Darah Neterward. Akhirnya, sudah waktunya. Di klan Su, kepala klan dan kaisar Neterward dari pasukan Neterward sudah tua. Orang yang paling cocok untuk mendapatkan warisan dewa pembunuh adalah kalian. Sumo juga memahami hal ini. Namun, ketika tiba saatnya untuk membagikannya, itu akan tergantung pada kemampuan masing-masing orang. Sumo adalah orang yang paling banyak menyumbang, jadi dialah yang seharusnya menerima paling banyak. Dia tersenyum pahit dan berkata, dunia ini membodohi orang-orang. Aku mengejar Yesuan begitu lama, siapa yang tahu bahwa klan Ye sebenarnya adalah keturunan dewa pembunuh, Ye Wushang. Jika memang begitu, aku harus melepaskan hubungan ini. Lagi pula, aku telah bersikap baik padanya selama bertahun-tahun, tetapi dia bahkan tidak membiarkanku memegang tangannya. Aku sudah lama kehilangan harapan padanya. Mendengar ini, Su Suye sedikit tidak senang, tetapi dia tahu bahwa perannya hanyalah milik eksklusifnya. Oleh karena itu, dia memilih untuk menekan ketidaknyamanan di hatinya dan berkata, puluhan ribu tahun yang lalu, Ye Wushang adalah pendiri pasukan Neterward, Kaisar Neterward pertama. Kekuatannya jauh melampaui Palace Master saat ini, mencapai tingkat ke-8 dari alam bela diri ilahi, alam langit dan bumi. Dia menjadi ahli terkenal di wilayah Kerajaan Timur. Pada saat itu, bahkan Palace Master dari Neterward Mansion harus memanggilnya kakak laki-laki. Orang seperti itu disebut dewa pembunuh generasi ini. Tawa pembunuhannya membuat banyak ahli gemetar ketakutan, dan namanya menyebar ke seluruh wilayah Kerajaan Timur. Satu-satunya yang disayangkan adalah dia jatuh ke dalam dawa pembunuhan. Dia membunuh terlalu banyak orang dan menjadi pelanggar hukum. Pada akhirnya, Palace Master dari Istana Kerajaan Timur, seorang ahli roda emas nirvana di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi, menggunakan banyak cara dan melancarkan pertempuran yang mengguncang bumi. Pada akhirnya, dia benar-benar membunuh Ye Wushang dengan kekuatan untuk menghancurkan kehampaan. Meskipun Ye Wushang telah meninggal, ketenarannya masih menggemparkan dunia selama 20 atau 30 ribu tahun. Baru dalam 10 ribu tahun terakhir ini dunia menjadi sunyi. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa sosok yang tak tertandingi seperti itu, bahkan di tempat seperti Istana Kaisar Beladiri Sejati, akan memiliki makam di salah satu Laut Darah Neter. Mendengar ini, Sumo juga merasa sedikit emosional dan berkata, Ya, aku juga tidak menyangka bahwa klan suku juga diserang oleh binatang iblis tingkat dewa iblis selama ujian di medan Perang Neter. Kemudian, kami tersapu oleh Laut Darah Neter dan secara tidak sengaja tersapu ke pintu masuk makam. Baru saat itulah kami tahu bahwa klan Ye sebenarnya adalah keturunan Ye Wushang. Harta keluarga mereka, Liontin Gyokterate Merah, sebenarnya adalah kunci untuk membuka makam pembunuh dewa. Segalanya terungkap, tetapi Longchen dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Kalau begitu, Jendral Mo, ayo kita pergi ke istana penguasa kota. Su Sui tersenyum licik. Kita akan berangkat besok. Sumo meraum dan tidak tahan lagi. Dia segera melepaskan Neterward Battle Armor milik Su Sui, memperlihatkan tubuh telanjangnya yang seputih salju. Dia dengan kasar menekan Su Sui ke atas meja dan masuk dari belakang. Di Purple Ink Palace, melodi yang mengharukan segera terdengar. Spectre City, Rumah Penguasa Kota Di Istana Tinta Ungu di Rumah Tuan Kota, ini adalah tempat di mana Yesuan biasanya menangani urusan kota hantu dan area di bawah yurisdiksinya. Itu juga tempat di mana Yesuan menerima tamu. Pada saat ini, Yesuan sedang duduk di kursi utama, bibirnya yang merah lembut memerah, dan dia mencicipi teh harum di tangannya. Di sampingnya, banyak petinggi City Lords Mansion, semua jendral dan tamu yang berkuasa juga duduk di sini. Ini adalah inti dari City Lords Mansion. Istana Tinta Ungu dan Istana Tinta Ungu adalah nama yang diberikan oleh keduanya bersama-sama. Di dunia luar, cinta antara kedua ahli ini sangat kuat. Ketika Sumo mengejar Yesuan dan mencapai tingkat kelima alam bela diri ilahi, mereka dapat secara resmi menikah. Pada saat ini, pintu Istana Tinta Ungu terbuka dan seorang pria dan wanita melayang masuk. Salah satunya adalah Sumo, yang mengenakan jubah hitam mewah dan memiliki senyum di wajahnya. Dia seperti angin musim semi. Mengikuti di belakangnya adalah Susue, yang mengenakan armor pertempuran Neterward yang kokoh. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin, dan wajahnya dingin. Keduanya, yang satu panas dan yang satu dingin, berjalan masuk ke Istana Tinta Ungu. Orang-orang di Istana Tinta Ungu segera berdiri untuk menyambut mereka. Kemarilah, duduklah di sini. Melalui indera ketuhanannya, Yesuan tahu bahwa Sumo datang berkunjung lagi. Dia kebetulan sedang mendiskusikan sesuatu dengan yang lain di Istana Tinta Ungu. Terima kasih. Sumo tersenyum dan duduk di sebelah Yesuan dengan sikap yang akrab. Susue, yang terbungkus erat dalam Neterward Battle Armor, duduk di sebelahnya. Dia menatap lurus ke depan dan tidak mengatakan sepatah katapun. Semua orang telah melihat Sumo berkali-kali, tetapi Susue masih sangat familiar. Yesuan menatap Susue dengan penuh minat. Dia tersenyum tipis dan berkata, Aku ingat keluarga Sumo memiliki seorang gadis bernama Susue di kota hantu. Apakah itu kamu? Yesuan berbicara dengan sikap seperti seorang kakak perempuan. Dia mudah didekati dan penuh kelembutan, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Susue menganggup dan menjawab dengan sederhana, Salam, Tuan Kota. Ini aku. Kamu masih sangat muda dan sudah mencapai alam bela diri ilahi. Kamu jauh lebih kuat daripada aku saat aku masih muda. Aku menantikan hari ketika kamu lebih kuat dariku. Yesuan berkata sambil tersenyum. Dia menganggapnya sebagai dorongan. Kemudian, dia mengalihkan senyumnya ke Sumo dan bertanya, Kamu selalu datang kepadaku untuk sesuatu. Apa yang kamu inginkan hari ini? Jika itu masalah pribadi, Sumo tidak akan datang padanya saat dia sedang mengurus urusannya. Sumo langsung ke pokok permasalahan dan berkata, Ku dengar keingin merekrut juara kompetisi bela diri dalam tiga hari sebagai murid langsungmu. Kebetulan Susue mengagumimu sejak dia masih muda. Meskipun dia tidak pandai berkata-kata, dia sangat bersemangat tentang seni bela diri. Dia benar-benar ingin menjadi muridmu. Atas permintaannya, aku membawanya ke sini untuk menemuimu. Dia seharusnya bisa berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dalam tiga hari, kan? Yesuan tercengang. Dalam benaknya, murid langsungnya telah diputuskan menjadi murid langsung Longchen. Susue adalah seorang pendekar alam bela diri dewa. Jika dia tiba-tiba datang dan mengikuti kompetisi, bagaimana mungkin Longchen menjadi lawannya? Berpikir sampai di titik ini, Yesuan merasa sedikit canggung, tetapi dia segera menutupinya dan berkata sambil tersenyum, Susue memilikimu untuk membimbingnya, jadi bagaimana aku bisa menjadi gurunya? Dia berasal dari keluarga Su, dan dia berlatih keterampilan bertarung keluarga Su. Dibandingkan denganku, kamu lebih cocok untuk membimbingnya di waktu normal. Sumo sepertinya sudah menduga Yesuan akan mengatakan itu. Dia tersenyum dan berkata, aku juga berpikir begitu. Tapi gadis kecil itu hanya mengagumimu, jadi aku tidak bisa menahannya. Ditambah lagi, dia sangat bersemangat dengan ilmu pedang dan memiliki jiwa senjata. Hanya saja dia tidak memiliki guru, jadi sulit baginya untuk memasuki jalan ini. Jika dia bisa menjadi juara, maka kamu bisa menjadikannya muridmu. Bagaimana menurutmu? Di sisi lain, Su Sui akhirnya mulai berdebat, Tuan Kota Yesuan, aku sangat berharap Anda dapat membantuku meningkatkan pemahamanku tentang ilmu pedang. Aku harap Anda dapat memenuhi keinginan Anda. Anda telah menjadi idolaku sejak aku masih muda. Suaranya agak kaku. Sepertinya dia benar-benar gugup dan tidak berani berbicara di depan idolanya. Yesuan menggigit bibir merah mudanya. Sejujurnya, dia dalam dilema. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mengumumkannya di depan umum. Dia telah berjanji pada Long Chen sebelumnya, dan sekarang ada prajurit alam bela diri ilahi lain yang datang untuk bersaing untuknya. Hal semacam ini, semuanya tergantung pada keberuntunganku. Jika aku tidak memiliki kesempatan untuk menjadi muridnya, maka aku akan menebusnya dengan cara lain. Bagaimanapun, aku akan memberikan bencana fatal kepadanya. Yesuan memikirkannya sejenak. Biasanya, semua orang punya hak untuk berpartisipasi, jadi semua tidak perlu bertanya padanya. Meminta pendapatnya sudah merupakan tanda penghormatan. Ditambah lagi, melihat mata gadis kecil itu yang penuh gairah, sepertinya dia benar-benar tertarik pada seni pedang. Memikirkan hal itu, dia tersenyum dan berkata, Baiklah, tidak masalah, itu semua tergantung pada apakah kamu bisa menjadi juara atau tidak. Persiapkan dirimu dengan baik, aku akan melihat penampilanmu dalam tiga hari. Terima kasih. Sumo menatap Yesuan dengan lembut dan tersenyum. Ya, Yesuan menganggu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Su-Sue, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Sumo berdiri dan pergi. Su-Sue mengucapkan selamat tinggal kepada Yesuan dan segera mengikutinya. Setelah meninggalkan rumah tuan kota, keduanya saling memandang dan tersenyum. Su-Sue, R, saat kita kembali, aku akan berlatih bersamamu selama tiga ratus ronde lagi untuk mempersiapkanmu menghadapi kompetisi dalam tiga hari. Sumo berkata sambil tersenyum jahat. 935. Kompetisi bela diri kota Roh, yang diadakan setiap 50 tahun sekali, dimulai lagi. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kompetisi ini diadakan di sebuah lapangan besar dekat rumah besar kota Roh. Lapangan itu jauh lebih besar daripada lapangan Roh di kamp pelatihan tentara Netterward. Lapangan itu disebut lapangan bela diri Roh. Kompetisi belum resmi dimulai, tetapi sudah ada lautan orang di sana. Ada puluhan juta orang di kota utama spektra. Mereka yang memenuhi syarat untuk menonton pertunjukan itu harus setidaknya berada di level kelima alam surga atau lebih tinggi, atau memiliki beberapa koneksi internal. Meski begitu, masih ada lautan manusia di sana. Melihat ke bawah dari atas, itu penuh dengan kepala hitam. Ini adalah acara yang diselenggarakan oleh istana penguasa kota dan tidak ada hubungannya dengan pasukan Netterward. Oleh karena itu, yang menjaga ketertiban adalah para penjaga kota utama hantu. Ada banyak penjaga di kota utama hantu, jumlahnya mencapai ratusan ribu, hanya sedikit lebih sedikit dari pasukan Netterward. Para penjaga tidak sekuat tentara Netterward, tetapi mereka cukup kuat untuk menjaga ketertiban. Kompetisi bela diri tahun ini agak istimewa, jadi ada banyak orang di sini. Sekarang, semua orang membicarakan tentang penguasa kota hantu yang cantik yang menerima seorang murid. Itu adalah peristiwa besar bagi kota roh dan semua kota lain di bawah yurisdiksinya. Yesuan adalah ahli terkuat dari klan Ye, salah satu keluarga teratas di Netter Hell Mansion. Menjadi muridnya seperti mencapai surga dalam satu langkah. Yang terpenting, Yesuan tidak hanya kuat, dia juga cantik. Dia adalah dewi di hati banyak orang. Menjadi muridnya dan menerima ajarannya adalah suatu kesenangan yang luar biasa. Setidaknya di kota hantu, selama murid-murid muda itu belum berusia lebih dari 50 tahun dan telah mencapai lapisan Tianqi ke-7, mereka semua akan berpartisipasi dalam acara besar seperti itu. Ada juga beberapa orang di pasukan Netterward yang telah mendaftar. Jumlah orang yang telah mendaftar telah mencapai 20 ribu orang yang mencengangkan. Tidak mudah untuk memilih seorang juara dari 20 ribu orang. Diperkirakan kompetisi seni bela diri ini akan berlangsung selama setengah bulan sebelum benar-benar berakhir. Kompetisinya sederhana. Dua lawan satu. Setiap orang akan bertarung setiap hari. Jika mereka terluka, Spirit City Mansion akan menyediakan obat-obatan. Berdasarkan perkiraan kasar, akan memakan waktu sekitar 20 hari untuk menentukan juara. Hari pertama akan memiliki jumlah peserta terbanyak. Akan ada lebih dari 10 ribu pertempuran, dan jumlahnya akan berkurang setiap hari. Selama mereka bertempur pada saat yang sama dan penjaga kota menjaga ketertiban, masih mungkin untuk melancarkan lebih dari 10 ribu pertempuran dalam sehari. Untuk kompetisi, Spirit City Mansion telah mengerahkan seluruh pasukannya. Ada lebih dari 100 kultifator seni bela diri dewa yang bertanggung jawab. Tidak akan ada kecelakaan. Saat ini, sudah ada lebih dari selusin prajurit di alam bela diri dewa yang berpatroli di langit di atas lapangan bela diri hantu. Lapangan bela diri hantu meliputi area seluas 100 ribu hektare, dengan ratusan arena besar dan kecil. Ukuran arena berbeda-beda, dan standar pertempuran juga berbeda. Pada hari pertama, terdapat total 100 arena, dan setiap arena harus mengalami lebih dari 100 pertempuran. Total waktu 24 jam sebenarnya sudah lebih dari cukup. Saat ini, hari masih pagi. Tempat berlangsungnya kompetisi bela diri telah dipersiapkan. Segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Para penonton yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran dihentikan oleh penjaga kota dalam jarak tertentu untuk mencegah mereka membuat masalah. Di luar jarak ini, mereka dapat melihat dengan jelas setiap pertempuran. Bagaimanapun, semua orang yang hadir adalah seorang pejuang di tingkat kelima alam bela diri surga atau lebih tinggi, dan penglihatan mereka melampaui orang biasa. Sebenarnya, ada banyak ketegangan dalam kompetisi ini. Ada prajurit dari Spirit City Mansion, para jenius dari keluarga besar di Spirit City, dan prajurit dari seluruh dunia. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi juara. Namun, tiga hari lalu, ada sebuah berita. Di pasukan Neterward, sepupu Marsikal Sumo, seniman bela diri muda berbakat Susue, juga berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri ini. Mencapai alam bela diri dewa sebelum usia 50 tahun sudah merupakan eksistensi mistis. Oleh karena itu, di antara para pejuang dalam kompetisi, Susue adalah satu-satunya yang berada di alam bela diri dewa. Setelah berita tentangnya menyebar, hampir semua orang percaya bahwa juara kali ini pastilah dia. Banyak kontestan yang mengeluh. Susue adalah murid dari salah satu klan peringkat atas, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Sumo, tetapi sekarang dia mencoba untuk mencuri posisi murid Yesuan. Itu agak keterlaluan, tetapi mereka hanya bisa menerimanya. Bahkan Yesuan telah setuju, jadi mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Setelah mengetahui bahwa Susue akan berpartisipasi dalam kompetisi bela diri, lebih dari 3.000 orang langsung memundurkan diri karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat memenangkan kejuaraan, jadi mereka mungkin tidak perlu mengambil risiko. Adapun lebih banyak orang, mereka datang untuk bertarung. Pertarungan seperti itu, di bawah pengawasan publik, juga dapat mengasah keberanian mereka. Masih ada dua jam lagi sebelum dimulainya kompetisi bela diri. Tokoh-tokoh utama telah tiba, dan para penonton di luar arena membicarakannya. Untuk sementara waktu, tampaknya ada banyak lalat yang terbang di lapangan bela diri hantu. Susue ada di sini. Apa yang akan kita lakukan? Dia adalah seorang kultifator di alam bela diri dewa. Dia tidak tahu malu. Aku tidak bisa menerimanya. Bahkan para jenius dari klan Gongsun dan klan Fu tidak dapat mencapai alam bela diri dewa sebelum usia 50 tahun. Siapa yang dapat menandingi Susue? Semuanya, simpan saja. Yang lain lebih kuat dari kita. Tentu saja, mereka berhak melakukan apapun yang mereka inginkan. Kita hanya karakter kecil. Bertarung beberapa ronde di arena bela diri hantu ini sudah merupakan kemuliaan bagi kita. Ada pun sang juara, ada lebih dari 20 ribu kultifator di sini. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka bisa bertahan sampai akhir? Kau benar, tapi tidak ada ketegangan. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Jika seseorang dapat mengalahkan Susue, itu akan menarik. Apa kau bercanda? Kau telah menembus lapisan seni bela diri dewa. Kau seratus kali lebih kuat dari seorang kultifator lapisan Tian Qi ke-9. Siapa yang mungkin bisa mengalahkan Susue? Kecuali jika dia telah menembus lapisan seni bela diri dewa. Namun, di kota hantu, hanya saudara laki-laki Yesuan yang bisa mengalahkan Susue. Kamu benar. Jangan khawatir. Ini baru pertempuran pertama. Ini akan berlangsung lama. Setidaknya ada 15 ribu orang di lapisan ke-7 alam bela diri surga. Kita berada di lapisan ke-8. Jangan khawatir. Setidaknya kita bisa bertahan beberapa hari. Karena kita sudah di sini, juara bukanlah hal yang penting. Tujuan kita hanyalah melatih diri dan meraih kejayaan. Saudara-saudara, mari kita lihat siapa yang dapat bertahan paling lama di panggung pertempuran. Siapa yang akan menjadi pahlawan sejati. Diskusi dan keributan serupa dapat terdengar dari setiap sudut spektre combat field. Setiap orang yang mendaftar menerima kartu giyok ungu. Kartu giyok itu kosong, tidak ada apapun di dalamnya. Namun hari itu, semua peserta harus menggunakan kartu giyok itu. Longchen dan Susue juga menerima kartu giyok ungu. Mereka yang tidak memiliki kartu giyok ungu berdiri di luar arena. Mereka yang memiliki kartu giyok ungu diatur oleh para penjaga dalam formasi 100 persegi. Karena jumlah orangnya terlalu banyak, 10 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan sistem manajemen terpadu. Di Medan Bela Diri Neter, beberapa keluarga besar dan pasukan yang diundang memiliki tempat duduk mereka sendiri. Misalnya, tentara Neter adalah salah satu pasukan besar. Ada juga beberapa keluarga besar seperti keluarga Gongsun dan keluarga Fu di Medan Bela Diri Neter. Orang-orang dari istana penguasa kota duduk bersama dengan Yesuan di kursi tertinggi di lapangan. Pada saat itu, pasukan dunia bawah belum tiba. Sebagian besar orang lainnya telah tiba. Chen Liu, pergi panggil Yesuan dan Longchen. Beri mereka dua kursi di sebelahku. Kata Yesuan sambil tersenyum. Kemudian dia melambaikan tangan pada seorang kultifator alam Bela Diri Dewa di kejauhan. Prajurit alam Bela Diri Dewa sedang menjaga ketertiban. Mendengar panggilan Yesuan, dia bergegas menghampiri. Setelah mendengarkan perintah, dia pergi ke tempat tinggal Yesuan. Setelah kembali ke kota hantu, dia melewati beberapa aula, koridor, dan taman. Prajurit bernama Chen Liu, yang berada di tingkat pertama alam Bela Diri Dewa, datang ke tempat tinggal Yesuan. Dia adalah tamu yang baru saja direkrut Yesuan. Di kota asalnya, kota hantu, dia memiliki reputasi yang legenda. Tahun ini, usianya baru 200 tahun lebih. Tidak mudah untuk mencapai alam Bela Diri Dewa sebelum berusia 200 tahun. Dalam hal potensi, Chen Liu dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara semua prajurit alam Bela Diri Dewa di bawah komando Yesuan. Yesuan mencapai alam Bela Diri Dewa pada usia 29 tahun. Chen Liu terkesan. Namun, ia berpikir bahwa wajar saja jika klan besar memiliki sumber daya yang melimpah. Adapun Long Chen. Belakangan ini, Chen Liu telah bertemu Long Chen beberapa kali. Dia hanyalah seorang anak kecil di tingkat ketujuh alam Bela Diri Langit. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Yesuan. Chen Liu tidak mengerti mengapa Yesuan sangat menghargai Long Chen. Sejujurnya, Chen Liu sangat iri dengan gelar murid kota hantu. Sayangnya, usianya sudah lebih dari 50 tahun, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Tak lama kemudian, Chen Liu tiba di tempat Yesuan. Saat itu, Long Chen dan Yesuan hendak pergi. Seorang prajurit alam Bela Diri Dewa tiba-tiba muncul, membungkuk dan berkata, Tuan muda, saya mendapat perintah dari kota hantu. Saya di sini untuk membawa Anda ke lapangan Bela Diri Hantu. Yesuan berkata, Kakakku keterlaluan. Aku tahu lokasi lapangan Bela Diri Hantu, tetapi dia tetap memintamu untuk datang dan menjemputku. Ayo pergi. Kakak Chen, kita akan melihat penampilanmu hari ini. Di kota hantu, Yesuan tidak menyebarkan berita tentang pembunuhan saudaranya. Hanya beberapa prajurit di atas tingkat kedua alam Bela Diri Dewa yang mengetahuinya. Chen Liu belum memasuki inti kelompok Yesuan, jadi dia tidak mengetahuinya. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang istimewa dari Long Chen. 936. Ngomong-ngomong, Su Sui, Kakak Chen, apakah kalian yakin bisa mengalahkannya? Yesuan tidak senang dengan hal itu. Dia bahkan berdebat dengan saudara perempuannya, tetapi Yesuan hanya mengikuti aturan. Dia sudah setuju. Dalam benak Yesuan, Long Chen pastilah murid kakaknya. Mereka memiliki hubungan yang baik. Hal yang baik seperti itu, tentu saja, Yesuan rela memberikannya kepada Long Chen, yang telah menyelamatkan hidupnya dua kali. Orang luar, terutama mereka yang bekerja untuk sumo, membuatnya semakin merasa tidak nyaman. Jangan khawatir, aku akan menghadapinya jika sudah waktunya, aku akan berusaha sebaik mungkin. Bagi Su Sui, yang belum pernah ditemuinya sebelumnya, Long Chen relatif acuh tak acuh. Saat ini, jika dia tidak menggunakan binatang guntur emas di tangannya, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan seorang kultifator alam Bela Diri Dewa. Namun, sebelum pertempuran sesungguhnya, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang. Hati Long Chen sudah sangat kuat. Sekarang, meskipun lawannya sangat kuat, dia masih cukup tenang. Semuanya adalah miliknya untuk diperjuangkan, bahkan jika dia kalah, itu bukan masalah besar. Namun, kata-kata ini terdengar arogan dan sombong di telinga Chen Liu, dan sangat lucu. Dia tidak dapat menahan tawanya. Apa yang kamu tertawakan? Yesuan tahu bahwa dia sedang menertawakan Long Chen, jadi dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin. Tidak apa-apa, hanya saja hari ini hari bahagia, jadi aku tertawa sedikit. Chen Liu adalah rubah tua yang licik, jadi dia menutupinya. Namun, ketika dia melihat Long Chen, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Sebenarnya, bagaimana mungkin Long Chen tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Long Chen hanya berada di level ketujuh alam bela diri surgawi. Dia hampir tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri, tetapi dia jelas berada di posisi paling bawah. Dia membanggakan diri dan mengabaikan Su Sui. Jika Long Chen adalah Su Sui, dia juga akan tertawa. Tidak hanya Chen Liu, di Istana Kastelan, melihat bagaimana Yesuan memperlakukan Long Chen, yang lain juga akan merasa tidak nyaman. Dalam hati mereka, mereka jauh lebih penting daripada Long Chen. Tak lama kemudian, mereka tiba di spekter arena. Kali ini ada terlalu banyak ahli. Kamu dan Yesuan memiliki hubungan yang baik, jadi kamu tidak bisa memundurkan diri pada hari pertama. Jika kamu melakukan itu, Tuan Kota dan Tuan Muda akan kehilangan banyak muka. Chen Liu tiba-tiba berbisik ke telinga Long Chen saat mereka mendekati arena bela diri hantu. Lihat saja, jawab Long Chen dingin. Itu hanya sekedar nasihat. Chen Liu mendengus dan berjalan ke depan. Dia berkata kepada Yesuan, Wali Kota, saya sudah membawa mereka ke sini. Saya akan mengurus hal-hal lainnya. Yesuan mengangguk sambil tersenyum. Setelah Chen Liu pergi, dia kemudian meminta Long Chen dan Yesuan untuk duduk di sampingnya. Seketika, aroma menyegarkan memenuhi hidung mereka. Pada saat ini, hanya tersisa setengah jam sebelum kompetisi seni bela diri dimulai. Sebagian besar orang yang seharusnya datang sudah datang. Di luar arena, ada puluhan ribu orang. Di dalam arena, ada lebih dari 20 ribu peserta. Kursi klan juga penuh. Di antara 100 ribu orang, setidaknya 50 ribu orang sedang menatap wanita cantik bergaun ungu, Yesuan. Mata mereka dipenuhi kekaguman. Oleh karena itu, ketika Long Chen dan Yesuan duduk di sebelahnya, mereka menarik perhatian semua orang. Yesuan baik-baik saja, banyak orang sudah mengenalnya. Tapi siapa Long Chen? Pemuda yang duduk di sebelah tuan kota itu, usianya hampir sama dengan tuan muda Yesuan. Siapa dia? Saya tidak tahu, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Untuk sesaat, identitas Long Chen menjadi misteri. Namun, masih ada orang yang mengetahui identitas Long Chen. Ketika ia bergabung dengan pasukan dunia bawah, banyak orang yang tersingkir memiliki kesan mendalam terhadap Long Chen, sehingga mereka mengenali Long Chen. Namun, meskipun demikian, banyak orang masih mendiskusikan identitas Long Chen. Mungkinkah dia murid tuan kota? Untuk bisa duduk di posisi yang sama dengan tuan muda Yesuan, statusnya pasti sangat tinggi. Jika dia seorang murid, maka itu sangat mungkin. Tidak mungkin, dengan Su Sui, seorang ahli di alam bela diri dewa, murid manapun adalah omong kosong. Dan lihatlah pemuda itu, dia jelas sangat berbeda dari Yesuan. Tidak mungkin baginya untuk berada di alam bela diri dewa, dia seharusnya tidak menjadi murid. Lalu siapakah dia sebenarnya? Identitas Long Chen juga menjadi topik. Tidak peduli apapun, Long Chen benar-benar terkenal hari ini. Dan pada saat itu, Yesuan menoleh dan berbicara kepada Long Chen dengan suara pelan. Cara dia memandang Long Chen dipenuhi dengan cinta dan kelembutan. Jelas, sikapnya terhadap Long Chen mirip dengan sikap saudaranya sendiri. Sebenarnya, Yesuan sedang berbicara dengan Long Chen tentang Su Sui. Saya benar-benar minta maaf, saya juga dalam posisi yang sulit. Bagaimanapun, semua orang memiliki kesempatan untuk mendaftar, saya tidak menyangka Su Sui akan kembali. Yesuan berkata dengan canggung. Kakak, jangan khawatir tentang Long Chen. Dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan seorang kultifator di alam bela diri dewa tingkat kedua. Bahkan jika itu Su Sui, dia tidak akan takut. Yesuan sangat percaya diri pada Long Chen. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kalau tidak berhasil, berarti kita tidak ditakdirkan. Long Chen mengangkat bahu, dia sangat berpikiran terbuka. Tentu saja, jika dia bisa menerima ajaran Yesuan, itu akan menjadi kesempatan besar baginya, tetapi itu tidak berarti bahwa akan menjadi tragedi baginya jika dia melewatkan kesempatan ini. Semoga penampilanmu bagus. Hanya itu yang bisa dikatakan Yesuan. Dia paling tahu perbedaan antara alam bela diri dewa dan alam bela diri langit. Bahkan jika Long Chen memiliki keterampilan seperti itu, tanpa melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tetap tidak merasa itu bisa diandalkan. Adapun yang lainnya, mereka bahkan lebih pesimis terhadap Long Chen. Song Yang dan Song Yucun juga bersembunyi di antara kerumunan. Mereka tidak datang bersama pasukan dunia bawah, mereka telah berganti pakaian kasual. Kakek, apa yang terjadi? Bagaimana bisa anak itu duduk di sebelah pemimpin kota Yesuan? Mata Song Yucun terbuka lebar. Aku juga tidak tahu, tapi dia dan Yesuan sangat dekat. Ini akan merepotkan. Anak itu mungkin sangat berharga bagi Yesuan. Jika kita ingin membunuhnya, itu akan sangat merepotkan. Song Yang mengerutkan kening dan berkata, Tidak, dia mengalahkanku lagi. Aku tidak bisa membiarkannya pergi seperti ini. Song Yucun tampak galak. Jangan impulsif. Akan ada kesempatan, kata Song Yang. Kesempatan itu tidak ada apa-apanya. Begitu dia menjadi murid Yesuan, kita akan mati. Song Yucun berkata dengan gugup. Omong kosong. Dengan adanya nona susue, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi juara. Kata Song Yang dengan tegas. Di mana nona susue dan yang lainnya. Song Yucun melihat sekeliling. Sejak bertemu dengan nona susue dua hari lalu, Song Yucun akhirnya menyadari bahwa dia adalah seorang pria. Dia menyadari bahwa dia benar-benar menginginkan gadis ini. Gadis ini, dengan wajah dingin dan sosok yang angkuh, memiliki daya tarik yang mematikan baginya. Bahkan kakak Chun pun terharu. Dapat dilihat betapa menawannya susue. Ketika Song Yucun menyebut susue, semua orang yang hadir terkesiap. Mereka melihat sekelompok orang mengenakan baju zirah hitam turun dari langit. Mereka datang ke area tempat duduk pasukan dunia bawah dan duduk dengan sumo di depan. Ada lebih dari 20 orang yang datang. Kebanyakan dari mereka adalah Kapten Susue, yang anggun tetapi dingin, seperti salju putih. Dia berdiri dengan patuh di belakang sumo. Di sebelah kiri sumo ada seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus mengenakan underworld armor berwarna hijau tua. Ada rune hijau tua yang pekat di atasnya. Jelas bahwa orang ini memiliki status khusus. Dia adalah salah satu jenderal dunia bawah yang ditempatkan di kota hantu. Dia adalah jenderal dunia bawah alam surgawi, Sutian, yang juga ayah Susue. Pasukan dunia bawah adalah yang terakhir tiba. Kompetisi seni bela diri sudah bisa dimulai. Orang-orang dari tentara dunia bawah dan orang-orang dari istana penguasa kota saling berpandangan dan tersenyum. Sumo dan Yesuan saling memandang. Mereka tidak perlu mengatakan apapun. Adapun Longchen dan Yesuan, mereka berdua menatap gadis dingin di sebelah sumo. Dia mengenakan underworld armor yang sama dinginnya. Dia tampak seperti balok es tanpa emosi. Kupikir kau akan kuat. Namun, wajahmu dingin sekali. Kau telah berada di alam bela diri dewa selama lebih dari 10 tahun, tetapi kau masih dalam tahap awal. Aku sudah mencapai kesempurnaan. Setelah menatap susuai beberapa saat, Yesuan berkata dengan nada meremehkan. Saudara Chen, peluangmu untuk menang sangat besar. Yesuan berkata dengan tegas. Semua orang berkeringat. Yesuan mungkin adalah orang yang paling mempercayai Longchen. Sudah hampir waktunya. Yesuan bergumam. Pada saat itu, dia berdiri. Dia duduk di tempat yang tinggi. Ketika dia berdiri, sinar matahari bersinar dari belakangnya. Cahaya itu sepertinya berasal dari tubuhnya. Gaun umunya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti peri yang tiba-tiba turun ke dunia ini. Lapangan bela diri hantu yang berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya keheningan total yang dapat menggambarkan situasi saat ini. Semua orang, baik pria maupun wanita, sedang melihat gadis sempurna yang berdiri di tempat tinggi ini. Pada saat itu, Yesuan tidak ingin membuang waktu lagi. Dia menggunakan suaranya yang indah dan berkata dengan lembut, terima kasih semuanya atas kedatangannya. Waktunya hampir tiba. Kompetisi bela diri akan segera dimulai. Pertama-tama, saya harap semua orang dapat mematuhi peraturan. Jika Anda seorang penonton, harap perhatikan dengan tenang. Jika Anda membuat masalah, Istana Tuan Kota akan menghukum Anda dengan keras. Jika Anda seorang peserta, harap baca peraturan dengan saksama. Jika Anda melanggarnya, Istana Tuan Kota akan menghukum Anda dengan keras. Suara indah Yesuan bergema di telinga semua orang. Meskipun indah, semua orang tetap diam. Mereka tidak berani berbicara terlalu keras. Tentu saja, berbisik tidak dilarang. Aturan yang disebut untuk berpartisipasi dalam pertempuran telah dibagikan selama pendaftaran. Aturan tersebut merupakan persyaratan untuk beberapa pertempuran. Di setiap arena, akan ada beberapa wasit. Secara umum, jatuh dari arena, tidak dapat berdiri, atau mengakui kekalahan akan dianggap sebagai kegagalan. Tentu saja, kematian juga tidak dapat dihindari. Namun, jika lawan mengakui kekalahan dan masih mencoba membunuh mereka, mereka tidak hanya akan didiskualifikasi dari melanjutkan partisipasi dalam pertempuran, mereka juga akan dihukum berat. 937. Setelah dua poin ini, tidak perlu menjelaskan apapun lagi. Masih ada ratusan orang dari City Lords Mansion di Specter Martial Arena, dan mereka akan mengatur semuanya secara terperinci. Karena itu, Yesuan duduk dengan tenang. Tuan rumah kompetisi ini adalah seorang lelaki tua di bawah komando Yesuan, yang sangat dipercayainya. Lelaki tua itu telah mengikuti Yesuan sejak lama. Ketika Yesuan berada di prefektur neraka yang tenang, lelaki tua ini telah mengikutinya. Bahkan Yesuan tidak memanggil namanya secara langsung, tetapi memanggilnya Kakek Dugu. Ini menunjukkan bahwa lelaki tua ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati Yesuan. Nama lengkapnya adalah Dugu Jun. Kakek Dugu, aku serahkan padamu. Yesuan tersenyum pada lelaki tua yang tidak jauh dari situ. Lelaki tua itu berdiri sambil tersenyum. Dia kurus dan tidak tampak muda. Long Chen menduga bahwa orang seperti ini setidaknya berusia beberapa ribu tahun. Dia pasti monster tua. Kekuatan Dugu Jun berada di level ketiga alam bela diri ilahi, dan dia telah mencapai puncak level ketiga. Dia jauh lebih kuat dari Sutian, salah satu jenderal dunia bawah dari pasukan dunia bawah. Pada saat yang sama, Dugu Jun memiliki reputasi besar di kota hantu. Dia adalah orang terkuat kedua di istana Tuan Kota, dan bawahan Yesuan yang paling cakep. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Yesuan jarang menggunakan Dugu Jun. Bagaimanapun, dia sudah tua, dan sudah waktunya baginya untuk beristirahat dan bersenang-senang. Kali ini, permintaan Dugu Jun untuk menjadi Tuan Rumah Kompetisi ini karena dia bosan. Pada saat ini, Dugu Jun berdiri dan berkata kepada orang-orang di bawah, semua peserta, dengarkan baik-baik. Keluarkan token Giyok Umu kalian. Kalian akan melihat bahwa nomor kalian sudah mulai muncul. Ingat nomor kalian. Nomor kalian akan menentukan posisi kalian dalam pertempuran dan lawan kalian. Mendengar ini, Long Chen tidak terkejut. Dia mengeluarkan token Giyok Umu miliknya, dan Rune Umu muncul di sana. Setelah beberapa saat, Rune berubah secara acak, dan serangkaian angka muncul. Angka pertama adalah satu, dan angka kedua juga satu. Apa arti kedua angka satu ini? Sementara Long Chen masih bingung, Dugu Jun melambaikan tangannya, dan token Giyok Umu di tangan Long Chen mendarat di tangan Dugu Jun. Dugu Jun juga terkejut, dan berkata dengan lembut, Nak, kamu benar-benar tidak beruntung menjadi yang pertama bertarung. Setelah selesai berbicara, dia sekali lagi menghadap ke kerumunan, mengangkat lempengan Giyok di tangannya, dan berkata, pada lempengan ini, akan ada dua angka. Misalnya, lempengan Giyok di tanganku memiliki dua angka satu, yang berarti bahwa pemilik lempengan Giyok ini akan berpartisipasi dalam pertempuran pertama di arena pertama. Semua orang tidak bodoh, aku yakin semua orang mengerti apa yang aku katakan. Angka pertama mewakili arena yang akan berpartisipasi dalam pertempuran. Menurut angka ini, mereka akan dibagi menjadi seratus kelompok, dan angka kedua mewakili urutan pertempuran. Setiap dua orang akan memiliki lempengan Giyok ungu yang sama, yang berarti bahwa kalian semua adalah lawan. Baiklah, semuanya, menurut angka pertama, aku akan memberi kalian waktu seperempat jam untuk dibagi menjadi beberapa kelompok. Melihat token Giyok ungu di tangan mereka, terjadi keributan di antara para penonton. Ini adalah sesuatu yang akan menentukan nasib mereka. Turunlah, Nak, kau akan berada di arena pertama. Semoga beruntung dalam pertempuran pertamamu. Dugu Jun meletakkan token Giyok ungu di tangan Long Chen. Terima kasih, kakek Dugu. Belakangan ini, Long Chen mengikuti Yesuan dan memanggilnya seperti itu, tetapi Dugu Jun sama sekali tidak keberatan. Jangan khawatir, aku punya harapan besar padamu, sama seperti Suan-Suan kecil. Dugu Jun membelai jenggot panjangnya dan tersenyum ramah. Long Chen mengangguk, berdiri, dan berjalan menuju arena pertama. Setidaknya saudara Chen dapat mencapai pertempuran terakhir. Bagi Long Chen, tidak ada ketegangan dalam pertempuran hari ini, jadi Yesuan dan yang lainnya tidak khawatir sama sekali. Banyak orang melihat Long Chen terjatuh. Ini berarti Long Chen benar-benar seorang peserta. Banyak orang yang melihat ke arah Long Chen, tetapi Long Chen merasakan dua tatapan yang sangat intens. Salah satunya adalah susuai dari pasukan Neterward, yang tidak mengejutkannya. Tatapan lainnya datang dari salah satu keluarga besar. Long Chen mengangkat kepalanya. Menurut analisis Yesuan, orang ini seharusnya berasal dari Klan Gongsun, salah satu keluarga teratas di kota hantu. Di antara anggota Klan Gongsun, ada seorang pemuda yang tampak lebih muda dari Yesuan. Menurut standar Miriat Lens Domain, usianya seharusnya sekitar 14 tahun. Saat ini, dia menatap Long Chen dengan tatapan berapi-api. Dengan kata lain, lawan pertama ku adalah orang ini. Tebakan Long Chen tidak jauh dari sasaran. Long Chen pernah melihat informasi tentang pemuda ini sebelumnya. Karena dia adalah tokoh papan atas, Yesuan menunjukkan informasinya kepada Long Chen. Di kota hantu, sebelum kedatangan Yesuan, pemuda bernama Gongsun Woody ini adalah salah satu tokoh papan atas. Dalam kompetisi seni bela diri ini, selain Long Chen dan Su Sui, dia mungkin berada di posisi lima besar, atau bahkan tiga besar. Dia bisa dianggap sebagai lawan yang tangguh. Sebelum kemunculan Su Sui, Yesuan berpikir bahwa Long Chen hanya akan mampu mengalahkan kultifator seperti Gongsun Woody pada akhirnya. Long Chen menundukkan kepalanya, tidak peduli untuk menonton. Tidak masalah apakah dia bertarung lebih awal atau lebih lambat, jadi dia tidak keberatan. Dia patuh pergi ke arena nomor satu. Benar saja, pemuda bernama Gongsun Woody juga pergi ke arena nomor satu. Adapun Su Sui, siapa yang tahu kemana dia lari setelah ditugaskan. Lebih dari 20 ribu orang terbagi dalam lebih dari 100 kelompok dan berkumpul di sekitar 100 arena. Setelah semuanya beres, Dugu Jun mengumumkan dimulainya pertempuran secara resmi. Di setiap panggung, ada tiga juri di tingkat ke-9 alam bela diri surga. Beberapa kultifator kuat di alam bela diri dewa berpatroli di udara. Lebih dari 10 kultifator di alam bela diri dewa dapat dengan kuat mengendalikan 100 panggung. Jika kalian semua sudah siap, yang nomor duanya satu, silakan masuk ke arena. Kompetisi bela diri Specter City telah resmi dimulai. Raungan Dugu Jun yang mendidih menggema di seluruh spekter Martial Arts Arena. Di setiap arena, para peserta memasuki arena secara tertib di bawah kendali wasit. Arena nomor satu menarik banyak perhatian karena Gongsun Woody Semua orang sangat penasaran tentang kekuatan Longchen. Semua orang tahu nomor Longchen, jadi sebelum wasit mengumumkannya, dia adalah orang pertama yang melangkah ke arena selebar 200 meter itu. Tanah di tiga wilayah kekaisaran itu sangat keras, belum lagi arena ini. Tendangan Longchen hanya bisa membuatnya sedikit bergetar. Siapa lawan Longchen? Kuharap dia tidak bertemu Gongsun Woody dalam pertarungan pertamanya. Yesuan dan yang lainnya menoleh dengan gugup. Pada saat itu, wasit mengumumumkan, pertarungan pertama, Gongsun Woody dan Longchen. Begitu pengumuman itu dibuat, banyak sekali orang berseru kaget. Dari puluhan ribu pertempuran, sulit untuk menemukan satu atau dua yang akan menarik banyak perhatian. Setiap prajurit terkenal tentu akan menarik lebih banyak perhatian. Gongsun Woody tertarik karena reputasinya, dan Longchen tertarik karena dia duduk di sebelah Yesuan. Jika Longchen kalah dalam pertempuran pertama, bukankah itu akan memalukan bagi Yesuan? Pertempuran pertama sudah merupakan pertempuran yang sangat penting, dan perhatian kebanyakan orang terpusat padanya, termasuk Yesuan dan yang lainnya. Jika Longchen bahkan tidak bisa mengalahkan Gongsun Woody, maka dia jelas bukan lawan Susue. Kata Yesuan. Gongsun Woody. Tak jauh dari situ, Chen Liu melengkungkan bibirnya dan tertawa. Lawannya adalah Gongsun Woody. Song Yang dan Song Yucun tertawa. Keberuntungan Longchen tidak terlalu baik, bertemu dengan ahli seperti itu dalam pertempuran pertamanya. Bahkan jika dia menang, dia akan tetap terluka, dan begitu dia terluka, pertempuran berikutnya tidak akan sebaik sebelumnya. Mari kita mulai. Di bawah pengawasan puluhan ribu orang, pertempuran hari pertama resmi dimulai. Beberapa arena, seperti tempat Susue berada, dapat diputuskan dalam sekejap. Jadi, pada saat kata pertempuran, diumumkan, beberapa pertempuran sudah berakhir. Tentu saja, pertempuran Longchen belum dimulai. Siapa kamu? Gongsun Woody menatap Longchen dengan waspada. Dia juga melihat Longchen duduk di sebelah Yesuan. Kau tidak mendengar namaku. Longchen, jangan buang waktu bicara. Ayo bertarung. Longchen tidak ingin membuang waktu berbicara dengannya, jadi dia langsung mulai bertarung. Gongsun Woody belum pernah melihat orang yang begitu tanpa emosi. Sebelum pertarungan, lebih baik saling memaki untuk menambah suasana. Hanya dengan begitu akan lebih romantis. Coba tebak, berapa kali pemuda di samping penjaga istana itu bisa bertahan terhadap Gongsun Woody. Gongsun Woody hanya membutuhkan satu serangan untuk mengalahkan seorang kultifator lapisan Tianqi ke-9. Perbedaannya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Orang-orang dari klan Gongsun tersenyum, seolah-olah Gongsun Woody akan menang. Pada saat itu, Longchen menyerang tanpa peringatan apapun. Sisik berwarna merah darah langsung melilit tubuhnya. Aura pembunuh yang kuat, transformasi ini. Di pangkung tinggi, Yesuan terkejut. Dia memiliki garis darah tujuh pembunuh, yang membuatnya sangat sensitif terhadap aura pembunuh. Aura nagaroh darah kuno Longchen membuatnya merasa takut. Mungkin dia adalah orang yang paling cocok untuk melatih kemampuan klanku, tapi sayangnya, Su Sui muncul. Namun, dia cukup peka untuk merasakan bahwa Yuan sejati Longchen tampaknya telah meningkat pesat. Ditambah dengan jiwa pedang dan sarung tangannya, Yesuan memperkirakan bahwa Longchen benar-benar dapat melawan Gongsun Woody. Gongsun Woody sangat marah karena Longchen tidak menghormatinya, jadi dia langsung menyerang. Berengsek. Dengan teriakan pelan, Gongsun Woody mengetuk tanah dengan ujung kakinya. Seperti seberkas cahaya, ia menyerbu ke arah Longchen dengan kecepatan yang luar biasa. Klan Gongsun juga memiliki tubuh bawaan, jadi Gongsun Woody secara alami telah membangkitkan tubuh bawaan ini. Tubuh ini disebut sayap emas Raja Wali Iblis, jadi orang-orang dari klan Gongsun memiliki keunggulan alami dalam hal kecepatan. Ini adalah informasi yang diperoleh Longchen dari Yesuan. Dilihat dari kinerja Gongsun Woody, dia memang cepat. Namun, kecepatannya masih jauh dari Longchen. Saat Gongsun Woody menyerang Longchen, Longchen tersenyum dan berubah menjadi sambaran petir emas. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Gongsun Woody, yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, semua orang tercengang. Aku di belakangmu, kata Longchen. Gongsun Woody berbalik karena terkejut. Longchen meninju wajahnya. 938. Bukan hanya fisiknya yang kuat memberi Longchen kekuatan luar biasa, tetapi juga memberinya kemampuan bertahan yang kuat. Meskipun senjata terkuat Xiaolang adalah api leluhur Iblis 9 kata-kata, sebagai binatang Iblis tingkat bumi tingkat 9, kekuatan cakarnya hampir sama dengan seniman bela diri tingkat sungai surgawi tingkat 9 yang memegang senjata dan menggunakan teknik pertempuran untuk menyerang Longchen. Namun, dia bahkan tidak bisa meninggalkan bekas pada sisik naga Longchen. Dengan kata lain, di hadapan serangan fisik Longchen yang kuat, seorang seniman bela diri biasa tingkat sungai surgawi tingkat 9 tidak akan mampu melukai Longchen. Terlebih lagi, Longchen merasa bahwa serangan cakar Xiaolang jauh dari batasnya. Pada saat ini, Longchen mengeluarkan pedang kaisar Iblis dari kantong kosmosnya. Pedang kaisar Iblis adalah senjata ilahi tingkat surga tingkat menengah, dan ketajamannya terbukti dengan sendirinya. Jika bahkan pedang kaisar Iblis tidak dapat membunuhnya, maka tubuh Longchen saat ini setidaknya setara dengan teknik pertempuran pemurnian tubuh tingkat surga tingkat tinggi. Tingkat surga tingkat tinggi adalah tingkat terakhir dari empat tingkat dasar. Bahkan seniman bela diri di atas tingkat ke-6 atau ke-7 dari tingkat kenaikan surga akan merasa sulit untuk mengolah teknik pertempuran pemurnian tubuh seperti itu. Sambil memegang pedang kaisar Iblis di tangannya, Longchen pertama-tama menggunakan 10% kekuatannya dan menebas tangannya. Dengan suara dentang, pedang kaisar Iblis terpental, tetapi lengan Longchen tidak terluka. Setidaknya itu adalah tingkat pemula di Heaven Tier. Longchen berpikir dalam hati. Kemudian, dia menggunakan 30% kekuatannya untuk menebas lagi. Suara keras lainnya terdengar, tetapi tidak terjadi apa-apa. Siyaolang sedikit tertegun melihat dari samping. Tubuh Longchen saat ini telah mencapai tingkat yang tidak manusiawi. Bahkan beberapa binatang Iblis yang sangat kuat tidak akan seseram dia. 50% kekuatannya. Longchen terus mencoba hingga ia menggunakan seluruh kekuatannya. Baru kemudian ia menyadari bahwa meskipun ia menggunakan seluruh kekuatannya, ia hanya dapat meninggalkan noda darah kecil di lengannya. Selain itu, sisik naga di tubuhnya sangat keras dan kemampuan pemulihannya juga sangat kuat. Noda darah kecil itu menghilang dalam waktu singkat. Karena kepergian Lingqi, Longchen dipenuhi rasa frustrasi. Ketika dia menyadari bahwa dia telah menyerap 1% esensi darah warisan dan tubuhnya hampir setara dengan level tinggi Heaven Tier, semangat juang Longchen yang telah menghilang secara bertahap menyala kembali. Setidaknya level tertinggi dari Heaven Tier. Orang-orang di 3 level pertama dari Heaven Ascension Tier mungkin tidak akan mampu menyakitiku. Tentu saja, itu jika aku menggunakan Dragon Soul Transformation. Jika aku tidak menggunakan Dragon Soul Transformation, kekuatan tubuhku akan sama seperti sebelumnya. Si kecil, kuharap mulai sekarang, aku akan perlahan-lahan memperoleh kualifikasi untuk bersamamu lagi. Ini adalah jalan yang telah kupilih, dan karena aku telah memilihnya, aku tidak akan menyesalinya. Bahkan jika aku harus merangkak, aku akan berjalan di jalan ini sampai akhir. Melihat tubuhnya sendiri, Longchen memiliki keyakinan kuat pada dirinya sendiri. Di dalam taskian kun, Longchen melihat satu-satunya eliksir tingkat surga yang tersisa, teratai darah terlarang. Faktanya, 1% esensi darah warisan itu seperti versi yang diperbesar dari teratai darah terlarang. Tidak hanya memperkuat tubuh Longchen, tetapi juga membuat kekuatan tubuhnya meningkat pesat. Teratai darah terlarang tidak lagi efektif pada Longchen. Lupakan saja. Saat aku sampai di dinasti barang suci, aku seharusnya bisa menjual teratai darah terlarang ini dengan harga yang bagus. Longchen menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk melihat pegunungan dan sungai yang luas. Lingki sudah tidak ada lagi, dan telinganya kosong. Hal ini membuat Longchen sangat bingung. Baru setelah siaolang menyentuh betisnya, Longchen tersadar dan tersenyum pahit. Dia telah pulih sepenuhnya dari keterkejutan atas kepergian Lingki. Aku seorang pria. Aku harus bertindak. Tidak ada gunanya mengeluh dan bersedih. Longchen, bahkan jika kamu mati, kamu tidak boleh membiarkan orang lain memandang rendah dirimu. Maju terus. Longchen memperingatkan dirinya sendiri dengan keras. Ayo pergi, siaolang. Dia menundukkan kepalanya dan menatap saudara laki-lakinya yang selalu mengikutinya. Tanpa dia, Longchen pasti akan sangat kesepian. Perjalanan baru dimulai lagi di titik awal poplar tahun. Namun, Lingki yang asli telah digantikan oleh siaolang. Namun, saat Longchen baru saja berjalan keluar dari gunung tandus itu, sebuah suara misterius tiba-tiba terdengar di dadanya. Pewaris bodoh, aku menyelamatkan hidupmu dan membantumu memulihkan kota itu. Aku menghabiskan sepuluh ribu tahun energi yang telah kukumpulkan dengan susah payah. Mengapa kau tidak berterima kasih padaku? Kalimat ini misterius dan bermartabat, tetapi itu adalah suara seorang anak. Longchen terkejut mendengar suara manusia yang keluar dari dadanya. Dia segera melepaskan pakaiannya dan melihat ke bawah. Jimat Naga Void bersinar redup. Apakah suara ini berasal dari Jimat Naga Void? Mungkinkah ada sesuatu di dalam Jimat Naga Void? Longchen terkejut. Dia segera bertanya, Senior, bolehkah saya tahu siapa Anda? Lupakan saja, lupakan saja. Aku tidak ingin berbicara dengan semut bodoh sepertimu, tapi aku sudah mengucapkan kalimat pertama. Apa salahnya mengucapkan kalimat kedua? Suaranya masih seperti anak kecil. Aku seorang dewa. Benda di dalam Jimat Naga Void seharusnya tidak sederhana. Tetapi mengapa terdengar seperti anak kecil? Apakah dia baru saja menyelamatkanku dan sekarang dia datang untuk mengklaim penghargaan? Longchen berpikir dalam hati. Dia yakin bahwa kepribadian orang ini sangat arogan. Bolehkah saya tahu bagaimana cara menyapa Anda, Senior? Tanya Longchen dengan hormat. Sangat sedikit orang di dunia yang tahu tentang gelar dewa ini. Namun, nama dewa ini pernah terkenal di seluruh benua pengorbanan naga pada zaman purba. Tidak ada satupun ahli di dunia yang tidak tahu tentangku dan takut padaku. Dengarkan, semut. Dewa ini adalah dewa legendaris yang mengendalikan reinkarnasi. Namaku adalah Binatang Ilahi Reinkarnasi. Nama ini bahkan lebih mengerikan daripada serigala setan pemakan matahari. Dewa reinkarnasi seharusnya agak menakutkan. Namun, jika dia benar-benar sekuat yang dia katakan, dia mungkin tidak akan menyombongkan diri di depan manusia biasa seperti Longchen. Oleh karena itu, Longchen berpikir sejenak dan berkata, Senior, kamu telah berada di Void Dragon Talisman selama ini. Aku ingin tahu apakah kamu bisa keluar dan berbicara. Anda menyelamatkan kami dan orang-orang lain di kota Baye yang tadi. Saya harus berterima kasih kepada Anda. Itu. Baru-baru ini? Baru-baru ini? Lupakan saja. Karena kau sudah bertemu denganku, aku akan keluar. Bagaimanapun, jimat naga Void ini telah mengakuimu sebagai tuannya, dan aku tidak bisa meninggalkan jimat naga Void ini. Cepat atau lambat kau akan menemuiku. Setelah mengatakan itu, sebuah bayangan muncul dari jimat naga Void dan muncul di depan Longchen. Jiwa, Longchen hanya perlu melihat sekali untuk mengetahui bahwa orang yang dikenal sebagai binatang ilahi reinkarnasi ini sebenarnya hanya memiliki satu jiwa. Longchen sedikit terdiam. Lingki selalu ada di sisinya dalam bentuk jiwa. Saat Lingki pergi, binatang ilahi reinkarnasi legendaris yang belum pernah didengarnya muncul. Terlebih lagi, Longchen pernah mendengarnya mengatakan bahwa ia tidak dapat meninggalkan jimat naga Void, dan bahwa jimat naga Void telah mengakui Longchen sebagai tuannya. Mengapa Longchen tampak lebih unggul? Saat dia memikirkan hal ini, rasa hormat Longchen terhadap binatang ilahi reinkarnasi telah berkurang banyak. Ketika Longchen melihat penampilan binatang ilahi reinkarnasi dengan jelas, rasa hormatnya terhadapnya langsung lenyap. Mereka berdua adalah jiwa, jadi mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Ketika Lingki pertama kali keluar dari pedang Lingki, kecantikannya benar-benar membuat Longchen terpana. Namun, ketika binatang ilahi reinkarnasi muncul, Longchen menelan ludahnya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pada saat ini, yang muncul di depannya adalah tubuh fisik yang dibentuk oleh jiwa. Penampilan tubuh fisik ini sangat familiar bagi Longchen. Itu jelas seekor kucing putih, dan yang terpenting, kucing putih bersih identik dengan kemalasan, keanggunan, dan pesona. Namun, kucing putih ini jelas identik dengan kegemukan. Seekor kucing putih yang tidak terlalu besar tetapi gemuk seperti bola muncul di depan Longchen dan menatap Longchen untuk waktu yang lama. Barulah kucing putih itu mengangkat perutnya dan berkata dengan bangga, Semut Hina, dewa ini sudah menunjukkan wujud aslinya di hadapanmu. Mengapa kau tidak berterima kasih kepada dewa ini atas anugerahnya? Longchen merasa sedikit bimbang. Ilahir Reinkarnasi akan terlihat sangat bermartabat, atau setidaknya tidak kalah dengan Xiaolang. Ia tidak menyangka bahwa itu benar-benar seekor kucing gemuk. Penampilan lucu ini membuat Longchen benar-benar tidak tahu bagaimana cara berlutut. Namun, anugerah penyelamat nyawa pihak lain itu nyata. Tepat saat Longchen hendak berlutut, binatang Ilahir Reinkarnasi itu menatap Xiaolang. Ia sedikit mengernyit dan menggeser tubuhnya ke belakang. Ia berkata kepada Longchen, Semut rendahan itu, tidak perlu berlutut. Dewa ini mungkin akan bersamamu untuk waktu yang sangat lama di masa depan. Namun, anjing jahat ini juga ingin mengikutimu. Aku paling membenci anjing jahat dalam hidupku, terutama anjing jahat ini, yang hitam dan jelek. Ia benar-benar tidak layak untuk dilihat oleh dewa ini. Kirim saja dia pergi. Xiaolang jelek. Longchen sedikit terdiam. Sejujurnya, jika Xiaolang tidak menggunakan battle form-nya, penampilan anak anjing yang menyedihkan itu pasti akan sangat mematikan bagi para wanita. Dari segi penampilan yang jelek, kucing gemuk ini tidak lebih baik. Semut rendahan, kau benar-benar tidak peduli dengan kata-kata dewa. Binatang ilahi reinkarnasi terus menjulurkan perutnya dan mengarahkan cakarnya ke arah Jiang San. Xiaolang juga sangat tertekan. Dia membuka giginya dan menyemburkan sembilan api leluhur iblis dunia bawah ke arah binatang ilahi reinkarnasi. Tentu saja, dia hanya pamer sedikit. Xiaolang merasa bahwa binatang ilahi reinkarnasi ini tidak sekuat itu. Seperti dugaan kami, penampilan binatang ilahi reinkarnasi hampir membuat rahang mereka ternganga. Ketika anak serigala itu memuntahkan sembilan api leluhur iblis dunia bawah, seluruh tubuh binatang ilahi reinkarnasi bergetar dan bulunya berdiri tegak. Ia segera menghilang seperti gumpalan asap dan dengan cepat menghilang ke dalam jimat naga void. Ampuni aku. Tiga kata ini terus bergema di sekitar Long Chen dan Xiaolang. Long Chen kemudian menyadari bahwa binatang ilahi reinkarnasi ini tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun. Tadi dia memang bertingkah angkuh dan sombong, tetapi itu semua hanya sandiwara. Long Chen dan Xiaolang saling berpandangan. Binatang ilahi reinkarnasi ini telah mengejutkan mereka. Ketika Long Chen melihat bahwa makhluk itu benar-benar telah mundur, dia bertanya dengan lembut, Senior, apakah menurutmu Xiaolang akan mengikuti kita? Aku melihat dia kesepian dan melarat, dan itu sungguh menyedihkan. Baiklah, meskipun dia jelek, aku akan membiarkannya tinggal untuk sementara waktu, dan aku akan melihat bagaimana dia bertindak di masa depan. Di dalam jimat naga void, binatang ilahi reinkarnasi memaksa dirinya untuk tetap tenang. Long Chen dan Xiaolang saling berpandangan dan tersenyum tak berdaya. 939 Kota Kekaisaran adalah perhentian terakhir Long Chen di negara Changyang. Karena Long Chen, kota Kekaisaran menjadi kacau. Untungnya, para pengikut Istana Iblis memasuki kota Kekaisaran satu demi satu. Para penjaga asli dan penjaga Kekaisaran juga memilih untuk menyerah. Oleh karena itu, Kaisar benar-benar tamat dan digantikan oleh Istana Iblis. Istana Iblis menyelesaikan terobosannya setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, ia menguasai seluruh negara Changyang. Zhao Qingyun tidak tertarik pada kekuasaan, tetapi ada banyak orang di Istana Iblis yang menginginkannya. Misalnya, dua tetua Iblis yang tersisa sangat gembira ketika mereka mendengar bahwa Murong Yu akan menjadi permaisuri. Mereka sibuk akhir-akhir ini, mempelajari rutinitas keluarga kerajaan asli dan bersiap untuk memilih hari yang baik bagi Murong Yu untuk naik tahta. Selama dia naik tahta, segalanya akan beres. Di negara Changyang, kecuali Istana Iblis, pasukan lain bahkan tidak dapat mengirim seorang prajurit di tingkat ke-9 alam Sungai Surgawi. Oleh karena itu, bahkan jika bukan Long Chen yang menjadi kaisar, tetapi Murong Yu tidak ada yang berani mengatakan sepatah katapun. Bagaimanapun, Murong Yu adalah seorang prajurit di tingkat ke-9 alam Sungai Surgawi. Dengan pedang kaisar, dia akan sekuat Lin Zichen dalam waktu kurang dari setahun. Long Chen tidak menonjolkan diri dan datang ke Istana Kekaisaran. Dia memiliki murid Iblis pemakan jiwa, jadi dia bisa dengan cepat menemukan keberadaan Zhao Qingyun. Bagaimanapun, Zhao Qingyun jauh lebih kuat daripada yang lain. Bahkan dalam hal jiwa, masih ada celah antara dia dan yang lain. Pada saat ini, Zhao Qingyun berada di ruang tahta, bersama dengan Murong Yu dan dua tetua Iblis. Pada saat ini, mereka sedang mendiskusikan pendirian negara. Pada saat ini, Long Chen masuk. Karena Lingqi, Long Chen tampak tidak baik. Long, Long Chen. Setelah melihatnya, tetua Iblis pertama dan tetua Iblis kedua tanpa sadar mundur beberapa langkah. Terhadap monster ini, mereka merasakan ketakutan yang mendalam di hati mereka. Pada saat yang sama, mereka merasakan kekaguman terhadap mata Zhao Qingyun. Saudara Chen, akhirnya kau kembali. Bagus, bagus. Kami masih mendiskusikan tanggal penobatan Xiao Yu. Saat ini sudah dipastikan tanggalnya adalah tanggal tujuh bulan depan. Saat ini kau adalah orang paling berpengaruh di Kerajaan Changyang. Kau pasti ada di sana untuk mendukung Xiao Yu, kata Zhao Qingyun sambil tersenyum. Tuan, sebenarnya aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Hari ini, aku akan meninggalkan Kerajaan Changyang dan pergi ke pengadilan Dewa Wushu Sage. Long Chen langsung menyatakan tujuannya. Kepergian Lingqi telah banyak mengubah kepribadiannya. Untuk sesaat, Zhao Qingyun dan yang lainnya tidak menyadari adanya petunjuk. Namun, mereka tiba-tiba merasa bahwa Long Chen saat ini tampak berbeda dari sebelumnya. Dia berbicara lebih sedikit, dan sorot matanya tidak lagi menunjukkan kesombongan yang tidak terkendali seperti sebelumnya. Sebaliknya, sorot matanya berubah menjadi dingin dan dalam. Zhao Qingyun tiba-tiba merasa bahwa Long Chen tampaknya telah tumbuh lebih dewasa. Mengapa kamu terburu-buru? Zhao Qingyun mengerutkan kening dan berdiri. Dia mendatangi Long Chen dan berkata, pada tanggal tujuh bulan depan, kita dapat secara resmi mendirikan negara baru. Sekitar tiga bulan lagi, ibu angkatmu akan melahirkan. Apakah kamu akan berangkat hari ini? Zhao Qingyun mengira meskipun Long Chen tidak lagi berkembang di kerajaan Changyang, dia tampaknya tidak terburu-buru untuk pergi. Ada sesuatu yang terjadi, jadi aku harus bergegas. Aku harus merindukan anak ayah angkatku. Tapi aku akan kembali suatu hari nanti. Ayah angkat, saya sangat lega memiliki Anda di kerajaan Changyang. Dan Xiao Yu akan segera mencapai alam surga dan menjadi pilar negara. Long Chen mengangguk. Long Chen, apakah karena gadis itu? Tanya Murong Yu sambil mendongak. Tentu saja, yang ia maksud adalah Ling Qi, yang telah menyembuhkan wajahnya. Long Chen mengangguk. Zhao Qingyun tidak tahu apapun tentang Long Chen dan Ling Qi. Dia hanya tahu bahwa Ling Qi ada, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dilihat dari fakta bahwa Long Chen telah membunuh Pangeran ke-9 dan melarikan diri untuknya, dia pasti orang yang paling penting bagi Long Chen. Apakah kau sudah memutuskan? Zhao Qingyun bertanya untuk terakhir kalinya. Tuan, ingatlah untuk meminta maaf kepada ayah angkatku. Aku akan kembali, kata Long Chen dengan tulus. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke alat teleportasi langit dan bumi, kata Zhao Qingyun. Aku akan mengirimmu juga, Murong Yu berdiri dan berkata dengan tergesa-gesa. Long Chen mengangguk. Tak lama kemudian, mereka menaiki alat transportasi Istana Iblis. Itu adalah sejenis burung peng besar tingkat empat bumi. Jenis burung peng ini jinak, tetapi kecepatannya sangat cepat. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan anak serigala saat ini, tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai pegunungan bersalju di utara. Selama perjalanan, Long Chen duduk di depan burung rok raksasa. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan punggungnya tampak agak suram. Murong Yu dan Zhao Qingyun saling berpandangan. Setelah beberapa lama, Zhao Qingyun berkata, Xiao Yu, pergilah dan jelaskan padanya. Kalian berdua masih muda, jadi kalian akan lebih akur. Ya, kepala istana. Murong Yu mengangguk. Kemudian dia berjalan mendekat dan duduk di samping Long Chen. Angin kencang meniup rambutnya yang panjang, memperlihatkan wajahnya yang cantik. Apa yang terjadi? Bisakah kamu menceritakannya kepadaku? Kita bisa dianggap teman. Lagipula, Tuanmu sangat mengkhawatirkanmu. Murong Yu ragu-ragu, tetapi dia tetap berbicara. Long Chen mendonga dan menatap Murong Yu. Sejak awal, dia mengira masalah Lingqi hanya ada hubungannya dengan dia. Namun, karena Murong Yu baik hati dan peduli padanya, dia memikirkannya. Dia hanya bisa mencurahkan kepahitan di hatinya. Lingqi, aku menggunakan buah surgawi sembilan surga milik keluarga kekaisaran untuk membantunya mendapatkan kembali tubuh manusianya. Namun, keluarganya membawanya pergi. Kekuatan keluarganya jauh di luar imajinasiku. Long Chen menghela nafas dan berkata, sekarang, dia seharusnya semakin menjauh dariku, hingga jarak kita menjadi jutaan mil. Gadis itu benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan di belakangnya. Murong Yu sedikit lesu. Tidak heran suasana hati Long Chen begitu buruk. Bagaimanapun, sudah sangat baik bahwa dia tidak akan mampu pulih dari kemunduran seperti itu ketika mereka dipisahkan oleh hidup dan mati. Bagaimana dia bisa seperti ini, benar-benar dengan cemas memulai perjalanan seperti ini. Dengan kata lain, kau begitu terburu-buru untuk memulai perjalanan mencarinya, kan? Murong Yu sedikit terharu. Iya, aku berjanji padanya bahwa dalam sepuluh tahun, aku pasti akan muncul di depannya. Long Chen menganggup dan menatap ke depan dengan tatapan tegas. Dari matanya, Murong Yu melihat tekat dan kegigihan. Itu sungguh sangat menyentuh. Murong Yu tersenyum tak berdaya dan berkata dengan nada getir, melihat penampilanmu saat ini, seharusnya kau punya tujuan di hatimu. Sepertinya aku tidak perlu membujukmu lagi. Namun, aku tetap harus mengatakan, berhati-hatilah dalam segala hal. Hidupmu adalah yang terpenting. Jangan lupa bahwa di kerajaan Changyang yang jauh dan kecil, ada sekelompok orang yang peduli padamu dan merindukanmu. Menjelang akhir, Murong Yu menundukkan kepalanya dan suaranya sedikit melankolis. Terima kasih. Long Chen menganggup dan berkata. Pada saat ini, Zhao Qingyun sudah mendengar percakapan mereka. Dia berjalan ke depan dan berkata, benua pengorbanan naga sangat luas dan tak terbatas. Chen Er, apakah keluarga gadis yang kamu sebutkan berada di wilayah kerajaan 10.000? Tidak. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Kalau begitu, itu pasti orang-orang dari tiga wilayah kaisar yang dikabarkan. Kawasan kaisar yang legendaris itu benar-benar ada. Tapi Chen Er, tahukah kamu bahwa jika kamu ingin mencapai kawasan kaisar yang legendaris, kamu hanya dapat menemukan jalan melalui pemakaman primordial? Zhao Qingyun berkata dengan sedikit terkejut. Tuan, apakah Anda tahu cara memasuki pemakaman primordial? Tanpa diduga, Zhao Qingyun memiliki sedikit pemahaman tentang dunia luar, jadi Long Chen segera bertanya. Pemakaman purba tampaknya dibuka sekali setiap periode waktu. Di antara 10 dinasti besar, setiap dinasti akan memutuskan kualifikasi untuk memasuki pemakaman purba sebelum pemakaman purba dibuka. Aku tidak begitu jelas tentang bentuk spesifiknya, tetapi tampaknya beberapa hal akan lahir secara alami di antara langit dan bumi. Jika kamu bisa memperjuangkannya, kamu bisa memasuki pemakaman primordial. Zhao Qingyun dengan hati-hati mengingat detailnya dalam ingatannya dan berkata. Dengan kata lain, aku akan dapat menemukan cara untuk memasuki pemakaman primordial saat aku berada di dinasti Wushu Sage. Bagi Long Chen, ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik. Meskipun jalan di depannya sangat sulit, setidaknya dia memiliki tujuan yang kuat. Dalam waktu singkat, mereka tiba di depan formasi teleportasi semesta, dan Long Chen bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, Long Chen berkata kepada Zhao Qingyun, Tuan, setelah aku pergi, Anda harus membantuku mengurus beberapa orang. Ada dua wanita dalam keluarga Lingwu di kota Origin Spirit, dan mereka bernama Yin Mengyao dan Liulan. Selain itu, ada juga seluruh keluarga yang di kota Bayangku. Biarkan mereka pindah ke kota Kekaisaran, dan katakan bahwa itu ideku. Dengan cara ini, aku akan lebih tenang. Adapun dua wanita dalam keluarga Lingwu, itu akan tergantung pada keinginan mereka sendiri. Jika mereka tidak mau datang ke kota Kekaisaran, maka kirimkan beberapa ahli untuk melindungi mereka. Zhao Qingyun menganggup, dan dia telah mengingatnya. Murong Yu, yang berada di samping, merasa tidak nyaman saat mendengar bahwa selain Lingki, Long Chen ternyata memiliki wanita lain yang ia khawatirkan. Benar sekali, Chen Er, ada sesuatu yang hampir aku lupakan. Kepalaku, Zhao Qingyun buru-buru mengeluarkan token perintah berwarna hitam pekat dari kosmos saknya. Token perintah ini ditempa dari besi dan batu padat, dan serangan biasa tidak dapat merusaknya. Ada sesuatu yang belum kuceritakan padamu. Sebenarnya, Istana Setan Langit berasal dari dinasti Petapa Bela Diri Ilahi. Pendiri Istana Setan Langit berasal dari dinasti Petapa Bela Diri Ilahi, tetapi setelah dia datang ke sini, dia tidak pernah kembali ke dinasti Barang Ilahi, dan dengan demikian memutuskan kontak dengan pihak itu. Zhao Qingyun berhenti sejenak, lalu melanjutkan, token besi hitam ini adalah token dari salah satu kekuatan besar di dinasti Sage Bela Diri Ilahi. Istana Setan Langit harus dianggap sebagai cabang dari kekuatan ini, dan perangkat teleportasi kosmos di depanmu akan langsung memindahkanmu ke sisi kekuatan besar di dinasti Sage Bela Diri Ilahi. Aku tidak yakin apakah aku mengingatnya dengan benar, tetapi nama kekuatan besar ini seharusnya wilayah setan kuno. Wilayah iblis kuno. Longchen diam-diam mengingat nama ini, lalu mengambil token besi hitam dari tangan Zhao Qingyun. Token besi ini tampak agak tua. Ada simbol aneh yang timbul di satu sisi, dan nama yang timbul di sisi lainnya, Nama pendiri kita adalah Guangyuan. Ini seharusnya menjadi tanda identitasnya. Jika kamu membawa tanda besi ini ke wilayah iblis kuno, kamu bahkan mungkin memenuhi syarat untuk berkultivasi di wilayah iblis kuno. Setelah mengepung Longchen untuk mencegahnya melarikan diri, setidaknya 100 prajurit dari negara surga yang mencapai surga berlari ke arah Longchen. Ini adalah pemandangan terbesar yang pernah dilihat Longchen. Namun, sejak dia menyerap 1% darah esensi warisan, kekuatannya telah meroket. Kekuatan yang berasal dari tubuhnya telah meningkatkan kecakapan bertarungnya ke tingkat yang mengerikan. Longchen sekarang siap untuk mengetahui betapa mengerikannya hal itu. Sudah ku jelaskan dengan jelas, dan orang ini jelas tahu bahwa aku bukanlah Longchen. Namun, dia masih ingin membunuhku. Bukankah aliansi wushu terlalu arogan dan lalim? Beberapa hal dapat ditoleransi, tetapi beberapa hal tidak. Karena kepergian lingki, Longchen melampiaskan amarahnya. Para prajurit aliansi wushu itu telah menabrak moncong senjata, yang benar-benar membuat Longchen marah. Lebih dari 100 prajurit dari negara surga yang mencapai telah mengelilinginya, sementara dia hanya berada di tingkat ke-9 dari negara surga yang mencapai. Semua orang tahu apa hasilnya nanti. Namun, menilai dari fakta bahwa Longchen telah membunuh seorang prajurit dari negara surga yang mencapai dengan mudah, apakah akan ada kecelakaan? Semua orang, terlepas dari apakah mereka dari aliansi wushu atau mereka yang baru saja tiba di pengadilan orang bijak wushu, menjulurkan leher untuk menonton. Di mata mereka, para prajurit dari negara surga yang mencapai telah tiba di depan Longchen. Longchen tampak seperti seekor domba yang berlari ke dalam kawanan serigala. Kerumunan merasa kasihan. Namun, pada saat berikutnya, mereka semua tercengang. Ternyata serigala yang sebenarnya adalah Longchen, sementara yang lainnya adalah domba yang sebenarnya. Engah. Tubuh Longchen tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang salah satu prajurit. Kerumunan itu dapat melihat dengan jelas bahwa Longchen telah meninju prajurit itu. Dengan suara keras, pakaian di depan tubuh prajurit itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Wajahnya pucat pasi, dan dia memuntahkan setegup darah. Dia jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar. Semua orang mengerti bahwa pukulan Longchen telah menghancurkan organ dalamnya. Satu, Longchen menghitung dengan suara rendah. Tubuhnya yang kuat memberinya kecepatan dan kelincahan yang luar biasa, memungkinkannya bergerak dengan mudah dan gesit dalam pertempuran seratus orang yang kacau. Dia seperti serigala sungguhan, dan dalam kelompok seratus orang, satu demi satu, mati di bawah tinjunya. Mereka semua adalah ahli di alam mencapai surga, tetapi semuanya terbunuh hanya dengan satu gerakan. Tidak seorang pun pernah mampu menerima dua pukulan dari Longchen. Sebagian besar dari mereka mati karena organ dalam mereka langsung hancur. Mustahil. Dalam waktu singkat, lebih dari sepuluh orang tewas di bawah tinju Longchen. Orang-orang lainnya bahkan tidak tahu di mana Longchen berada. Hantu tanpa jejak di bawah kaki Longchen memainkan peran penting. Dia seperti pencabut nyawa, menyapu kerumunan dengan kecepatan tinggi. Tidak seorang pun bisa melihat sosoknya dengan jelas, jadi tidak ada yang tahu kapan mereka akan mati. Tria parubaya di level kedua alam surga yang mencapai sudah tercengang. Orang-orang lain di level kedua alam surga yang mencapai datang ke sisinya, menatapnya, dan berkata, semua orang, apakah Longchen ini adalah Longchen yang berada di peringkat ketiga dalam daftar hadiah, dan memiliki hadiah seratus kristal raja. Itu setara dengan sepuluh juta ramuan pencapaian surga. Itu tidak mungkin. Rumor mengatakan bahwa Longchen telah melampaui alam surga. Tidak mungkin dia begitu lemah. Namun, Longchen ini pasti memiliki banyak harta karun, karena dia memiliki tubuh yang kuat. Dia berasal dari tempat kecil, dan sangat mungkin ada peninggalan kuno di tempat-tempat kecil itu, yang akhirnya menguntungkannya. Apa yang harus kita lakukan? Mau bagaimana lagi? Kekayaan datang dari bahaya. Hari ini, 200 saudara kita berjuang sekuat tenaga. Saya tidak percaya kita tidak bisa menjaga Longchen ini. Pikirkanlah, seorang kultifator di tingkat ke-9 dari Heaven River Tier memiliki kemampuan untuk langsung membunuh seorang elit reaching heaven state. Jika kita berhasil menangkapnya, bukankah itu akan? Kakak Lin benar. Berpikir bahwa mereka juga dapat menantang seseorang dengan tingkat kultifasi yang lebih tinggi, hati semua orang langsung terbakar dengan semangat. Salah satu dari mereka buru-buru mengumumkan, Aliansi Wushu, dengarkan. Semuanya, hentikan apa yang kalian lakukan dan berusahalah sebaik mungkin untuk menangkap Longchen ini. Siapapun yang dapat membunuhnya akan diberi hadiah seribu ramuan pencapaian surga. Seribu ramuan mencapai surga mungkin cukup bagi seseorang untuk mencapai tingkat ke-4 dari keadaan mencapai surga. Perlu diketahui, dalam kultifasi mencapai keadaan surga, seringkali seseorang memiliki ki yang cukup, tetapi kekurangan ramuan mencapai surga, yang mengakibatkan banyak seniman bela diri mengalami stagnasi. Seribu ramuan mencapai surga sudah cukup untuk membuat semua orang menjadi gila. Membunuh. Semua orang bergabung dalam serbuan serangan yang ditujukan untuk membunuh Longchen. Longchen langsung merasakan tekanan meningkat pesat. Jika serangan lawan adalah teknik pertempuran, dia masih akan merasakan sakit saat serangan itu mengenai tubuhnya. Selain itu, sebagian besar dari mereka menggunakan teknik pertempuran tingkat surga. Namun, saat ini, hampir 40 orang telah tewas di tangan Longchen. Kalianlah yang memaksaku melakukan pembunuhan berantai. Longchen menggoyangkan tangannya tanpa daya. Di bawah pengaruh transformasi jiwa naga, matanya telah berubah menjadi warna merah darah pekat. Pada saat ini, Longchen tiba-tiba mengeluarkan pedang kaisar iblis dari alam virtual besar. Kemudian, dia menggunakan pedang kaisar iblis, dan kecepatannya dalam membunuh setidaknya menjadi dua kali lipat. Dengan pedang kaisar iblis di tangannya, Longchen melesat melewati kerumunan dengan kecepatan kilat. Dengan lambayan pedang kaisar iblis, ia mampu memotong leher dan jantung para seniman bela diri alam surga yang mencapai, membunuh mereka semua dengan satu serangan. Bayangan hitam melesat di antara kerumunan emas dengan kecepatan kilat. Kemanapun dia pergi, suara ratapan hantu dan lolongan serigala dapat terdengar. Satu demi satu, sosok-sosok jatuh di kakinya. Hanya mereka yang merasakan ada yang salah sejak awal dan melarikan diri dengan panik yang dapat melarikan diri dari pedang kaisar iblis milik Longchen. Off! Pedang kaisar iblis menembus punggung seorang seniman bela diri hingga kedadanya. Bunga-bunga segar menetes dari pedang kaisar iblis. Tepat saat bunga-bunga itu akan menetes, pedang kaisar iblis sekali lagi ditarik keluar oleh Longchen. Tidak lama kemudian, pedang itu menebas leher seniman bela diri lain yang menyerangnya. Tiba-tiba, luka sayatan besar muncul, dan darah menyembur keluar. Semakin banyak orang dari aliansi wushu yang tewas di tangan Longchen. Semakin banyak orang menyadari betapa mengerikannya Longchen dan mulai melarikan diri. Meskipun godaan seribu ramuan surga tertinggi sangat besar, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nyawa mereka sendiri. Ayo pergi! Enyahlah! Pada saat itu, beberapa seniman bela diri terkemuka dari alam surga yang mencapai mengerutkan kening ketika mereka melihat terlalu banyak orang yang telah meninggal. Mereka tahu bahwa akan sulit untuk menjelaskan diri mereka sendiri jika ini terus berlanjut. Oleh karena itu, mereka semua bergegas maju dan mengusir yang lainnya. Lima seniman bela diri alam surga yang mencapai tingkat kedua dengan cepat mengepung Longchen. Longchen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa tanah dipenuhi mayat dan darah. Para seniman bela diri lainnya telah melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Banyak dari mereka yang datang dari alat pengangkut langit dan bumi juga telah melarikan diri. Hanya beberapa seniman bela diri tingkat surga yang mencapai tingkat kedua yang masih mengelilingi Longchen. Di antara mereka adalah pria parubaya yang telah memberi perintah untuk membunuh Longchen. Kau membunuh mereka semua begitu cepat? Membunuh saja tidak cukup. Longchen mengjilat bibirnya dan menatap pria parubaya itu dengan jenaka. Dia berkata, Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Lepaskan aku, atau kamu ingin berakhir seperti mereka? Longchen menunjuk mayat-mayat di tanah. Para seniman bela diri tingkat kedua dari alam surga yang mencapai saling memandang dengan cemas. Dalam sekejap, mereka berkata, Serang, satu sama lain, lalu berhenti berbicara. Lima seniman bela diri tingkat kedua dari alam surga yang mencapai melancarkan serangan kuat pada Longchen. Masing-masing dari mereka jauh lebih kuat dari Kaisar Pedang yang pernah ditemui Longchen sebelumnya, dan Longchen juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bayangan tinju mengambang. Dengan pria parubaya memimpin, yang lainnya semua menggunakan teknik pertempuran tingkat surga satu demi satu. Mereka mengepung Longchen dan menyerang bersama pada saat ini, menciptakan ancaman kuat yang membuat Longchen mengerutkan kening. Udara di sekitarnya bergetar cepat. Bayangan tinju, pedang, dan serangan lainnya membuat Longchen merasa sedikit terpesona. Namun, di hadapan serangannya yang dahsyat, serangan yang lain tidak lebih dari awan yang berlalu begitu saja. Longchen saat ini hanya berada di tingkat ke-9 dari tingkat sungai surgawi, tetapi ia sudah memiliki teknik pertempuran pemurnian tubuh yang setidaknya berada di tingkat tinggi dari tingkat surgawi. Sambil memegang pedang Kaisar Iblis, Longchen benar-benar bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak menggunakan teknik bertarung apapun, dan hanya mengacungkan pedang Kaisar Iblis secara langsung, menyerang salah satu seniman bela diri reaching heaven state tingkat kedua. Selain itu, Longchen hanya berhadapan dengannya, membiarkan semua serangan mendarat padanya. Mati. Serangan tingkat kedua dari alam surga yang mencapai memang berkali-kali lebih kuat daripada serangan tingkat pertama dari alam surga yang mencapai, tetapi Longchen menemukan bahwa dia masih bisa menahannya. Kecepatannya sangat cepat, dan di mata seniman bela diri dari aliansi Wushu, Longchen seperti sambaran petir. Setelah menahan semua serangan, Longchen muncul di depannya dalam sekejap, pedang Kaisar Iblis di tangannya menyapu dengan kecepatan yang tak tertandingi. Seketika, udara meledak, dan angin menderu. Pada saat-saat terakhir ini, seniman bela diri itu hanya bisa membelalakan matanya, wajahnya dipenuhi dengan keputus asaan dan penyesalan. Satu-satunya reaksinya adalah menggunakan lengannya untuk menangkis pedang Kaisar Iblis milik Longchen. Namun, dengan sekali hentakan, Longchen langsung memotong lengannya, dan kemudian pedang Kaisar Iblis menebas lehernya. Setengah lengannya dan kepala yang mati dengan mata terbelalak terbang ke langit saat ini, membawa serta darah. Keempat orang lainnya tercengang. Menghadapi godaan yang begitu besar, mereka memilih untuk menyerang. Mereka mengira bahwa sekuat apapun Longchen, akan ada batasnya. Sayangnya, mereka salah besar. Tingkat kedua dari reaching heaven state masih belum menjadi batas kemampuan Longchen. Sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Longchen berpikir dalam hati. Setelah membunuh seniman bela diri pertama dari tingkat kedua alam surga yang mencapai, tubuhnya tidak berhenti sama sekali. Dia tiba-tiba berubah menjadi bayangan iblis, dan langsung muncul di tubuh seniman bela diri lainnya. Pada saat yang lain bereaksi, pedang Kaisar Iblis telah menembus dada seniman bela diri itu, dan darah menetes keluar dengan deras. Ahli bela diri kedua dari tingkat kedua mencapai keadaan surga, mati. Berlari. Pada saat ini, tiga seniman bela diri yang tersisa merasa ngeri. Kata-kata tidak dapat lagi menggambarkan keterkejutan dan penyesalan yang mereka rasakan. Mereka melarikan diri ketiga arah yang berbeda. Dengan cara ini, Long Chen mungkin hanya dapat membunuh satu dari mereka. Adapun siapa yang akan dia bunuh, itu akan tergantung pada keberuntungannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!